Terima kasih Pak Dewo, selaku moderator, om swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Terima kasih. Saya kira jumlah pesertanya sudah mendekati angka 300. Terima kasih. 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 Dampak COVID-19 bagi UMKM dan LKM termasuk LPD. Pertama, ini adalah kondisi darurat kesehatan. Kenapa COVID-19 ini begitu masif dampaknya? Nah, itu disebabkan oleh faktor utamanya adalah daya yang tersebut dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya. Kemudian, dengan demikian, mempunyai konsekuensi, fasilitas, tenaga kesehatan harus memadai. Jangan sampai overload, saya kira kondisi darurat kesehatannya seperti itu. Kemudian, dengan daya sosialisasi, otomatis ekonomi tidak bergerak. Dampaknya masif dan global. Lebih buruk dari krisis keuang global di tahun 2015. Kemudian, lebih buruk juga dari krisis moneter yang terjadi tahun 1998. Jika tidak teratasi, tentu saja ini akan berdampak yang sangat berat bagi kita. Dan pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita sudah minus, minus 4%. Saya tidak tahu Bali. Biasanya Bali itu 1,5 kali lipat dari nasional. Kalau minusnya, juga minusnya 1,5 kali lipat. Jadi kalau Bali kemungkinan besar bisa mencapai 5,5% minusnya. Karena apa? Karena Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata. 80% pertumbuhan ekonomi, pariwisata menyumbang sekitar 7, 10, sampai 80% bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Sehingga dengan demikian, pariwisata menjadi satu-satunya analan sebetulnya. Karena itu bersifat single majority, jadi dia 80%. Lanjut. Jadi lanjut. Nah, interpensi atasan setiap yang pemerintah mengeluarkan kebijakan interpensi untuk membatasi. Di antaranya adalah PSBB. Itu adalah interpensi pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah karena adanya COVID-19. Dari sisi permintaan, pengaruh. Karena pelanggan kehilangan pendapatan dan sebagainya. Kemudian tidak mampu bayar utang. Artinya dari sisi permintaan, daya beli itu menurun. Nah, kemudian dari sisi menawaran, dan produksi tidak ada yang beli. Jadi kemarin di TV, saya melihat ada produk sayur-sayuran itu sampai dibuang begitu ya. Jadi karena tidak ada yang membeli, karena ada yang belinya menurun. Apalagi di Bali, karena hampir semua produk-produk, mungkin 70-80% produk-produk pertanian itu terserap di produk-produk pertanian, hortikultura, itu terserap di industri pariwisata. Yang dipaksa dengan industri pariwisata itu adalah hotel, restoran, dan lainnya. Jadi Bapak-Ibu sudah tahu bahwa pariwisata itu mempunyai multi-flyer efek yang sangat tinggi. Jadi 1 dolar yang dibelanjakan oleh turis asing di Bali itu akan memberikan dampak yang 10 kali lipat, memberikan dampak bagi 10 orang, dengan profesi yang berbeda. Lanjut. Nah, karena itu kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ya Bapak-Ibu. Jadi karena ini adalah masalah global, maka ada Presiden Singapura yang mengucapkan pertama kali, Leng Sien Leong, itu mengatakan bahwa sekarang ini terjadi deglobalisasi, artinya bahwa negara sibuk mengurus dirinya sendiri. Lanjut. Itu namanya deglobalisasi. Jadi kita deglobalisasi. Nah Bapak-Ibu, terjadi kontroversi, terjadi pertentangan, terjadi diskusi, diskursus, yang mana dipentingkan antara menyelamatkan nyawa manusia atau penghidupan manusia. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau menyelamatkan nyawa manusia, itu termasuk kesehatan. Kalau menyelamatkan penghidupan manusia, itu termasuk ekonomi sosial. Jadi yang mana dipentingkan ini? Nah inilah yang disebut dengan trade-off. Trade-off antara saving life dan saving life hold. Trade-off antara menyelamatkan nyawa manusia dan penghidupan manusia. Tetapi semenjak 9 Juli, dengan dibukanya obyek wisata, nampaknya trade-off antara kesehatan dan ekonomi itu dikurangi dengan protokol kesehatan yang semakin ketat, yang lebih ketat, dan lebih memadai dari sisi infrastrukturnya. Jadi tidak ada istilah trade-off itu pasti ada, cuma kita harus mengurangi trade-off itu, agar tidak ada salah satu yang dikorbankan. Artinya kita tidak bisa mengorbankan aspek kesehatan, dan juga tidak bisa mengorbankan aspek ekonomi dan sosialnya. Lanjut. Ya, inilah meringankan dengan cara apa? Dengan cara, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya, semenjak 9 Juli kan obyek wisata itu dibuka. Nah, obyek wisata dibuka, kemudian ketika obyek wisata dibuka, maka aturan protokol kesehatan harus diterapkan juga di obyek wisata. Nah, saya pernah diwawancari oleh stasiun TV lokal, bagaimana Bali menghadapi, ini sudah satu bulan yang lalu. Nah, Bali harus meniru, Bali boleh meniru apa yang dilakukan oleh Malorca Island di Spanyol. Malorca Island sudah dibuka sejak sebulan yang lalu. Pulau Malorca itu adalah sebuah destinasi wisata terkenal di Spanyol. Itu sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat memadai, dan juga diimbangi dengan disiplin, kedisiplinan para pengunjung. Lanjut. Nah, respon kebijakan pemerintah Indonesia untuk penanganan bagi UMKM, termasuk LKM, itu adalah insentif pajak, kemudian berbagai stimulus digulirkan oleh pemerintah, digelontorkan oleh pemerintah. Ya, jadi itu respon kebijakan. Kemudian berikutnya, lanjut. Nah, bagaimana syarat UMKM, termasuk LKM, termasuk LPD, bisa bertahan? Ya, kecenderungan orang dalam masyarakat untuk bergeras sama adalah menghasilkan outcome yang efisien. Jadi, prasarat UMKM itu bisa bertahan adalah, dia mempunyai modal sosial yang bisa dikapitalisasi. Ya, modal sosial yang bisa dikapitalisasi, yang bisa dijadikan modal, untuk bisa bertahan. Itulah modal sosial yang kita miliki, sehingga UMKM, termasuk LKM di dalamnya, bisa bertahan. Termasuk LPD-nya bisa bertahan. Jadi, normal saling memberi dan menerima risip prositas, dan saling percaya, yang timbul karena koneksi di antara individu. Modal sosial dipandang sebagai pendorong, enabler, atas tinakan kolektif dan kerjasama, sehingga mengarah pada outcome yang positif. Jadi, menghadapi krisis, tidak ada pilihan lain selain kita bisa, apa namanya, memampukan modal sosial yang kita miliki. Lanjut. Nah, ada yang disebut dengan risilasi bisnis. Apakah yang dimaksud dengan risilasi bisnis? Risilasi bisnis adalah kemampuan adaptasi perusahaan, atau kemampuan adaptasi LPD, di dalam menghadapi perubahan, dan ketidakpastian. Nah, inilah yang disebut dengan resiliansi bisnis LPD. Saya kalau berkata bisnis, jangan diartikan yang macam-macam. Artinya, bisnis itu mempunyai penerbangan yang sangat netral. Jadi, jangan diartikan bisnis itu berkorelasi dengan kapitalistik. Jadi, di dalam proses resiliansi bisnis, memerlukan kepemimpinan yang transformasional, kepemimpinan yang persesioner, kepemimpinan yang mampu merubah, karena pada hakikatnya yang abadi itu adalah perubahan. Lanjut. Ya, resiliansi bisnis pada UMKM. Ya, resiliansi bisnis pada UMKM, saya jadi ingat dengan karyanya Skumaker. Skumaker pernah mengatakan, Skumaker bukan pembalap ya, bukan pembalap ini, jadi pengarang buku. Pengarang buku, small is beautiful. Jadi, yang kecil itu indah. Karena yang kecil itu fleksibel. Dia lincah kemana-mana. Itulah UMKM sebetulnya. Dia lincah kemana-mana, karena dia tidak mempunyai hutang yang gede, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, struktur keuangannya sangat fleksibel. Nah, fleksibilitas itulah juga menjadi modal kita untuk survive, Bapak-Ibu. Jadi, bagaimana kita meningkatkan relasi bisnis UMKM? Ya, selatu dengan cara pemberian modal. Kalau ada, artinya pemberian modal kalau dari aspek government exchange teacher, pengeluaran pemerintah, itu yang disebut dengan stimulus. Kemudian bisnis training lewat online, kemudian pengembangan jaringan pendukung. Lanjut. Nah, modal sosial itu apa saja? Ada empat dimensi modal sosial. Pertama, hubungan personal. Kemudian yang kedua adalah dukungan jaringan sosial. Yang ketiga, keteribatan masyarakat termasuk CSR. Kemudian, norma saling percaya, dan kerjasama. Saluran di mana modal sosial dapat memberikan pengurangan aksi dengan pengurangan perlunya kontrak formal, kemudian alokasi sumber daya yang efisien. Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kita telisik, sebentar lagi kita telisik, lanjut dulu. Lanjut. Nah, modal sosial pada UMKM itu adalah apa? Yaitu jaringan sosial. Jaringan sosial, karipen lokal. Karipen lokal kita adalah gotong royong. Sekarang yang perlu adalah diberdayakan. Jadi diberdayakan. Memang ini adalah teori-teori dulu, sebentar lagi kita akan membahas masalah-masalah di sekitar masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Lanjut. Nah, bagaimana Indonesia? UMKM itu penyumbang 65% produk domestik buruto. 65% produk domestik buruto. PDB. Kemudian ada gerakan pemerintah saat ini, yaitu bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Artinya bahwa kita mengintensifkan pasar domestik. Kita memperkuat pasar domestik. Bapak-Ibu perlu ketahui, jadi Bapak-Ibu sudah mungkin sudah ada yang mengetahui, ada yang meramal, Morgan Stanley, ada yang meramal, mana di dunia yang recovery-nya paling cepat. Nah, ternyata Indonesia menduduki urutan kedua. Mudah-mudahan recovery-nya paling cepat. Ternyata Indonesia menduduki urutan kedua. Penyebabnya apa? Satu jumlah penduduk yang besar, termasuk lima besar, kemudian sembaran penduduk yang dari berbagai pulau, artinya kita adalah negara kepulauan, dengan demikian itu adalah pasar yang sangat potensial bagi produk dalam negeri. Misalnya, ketergantungan kita dengan impor seharusnya sudah mulai identifkan. Seharusnya kita sudah melirik bahan-bahan yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah UMK itu harus melakukan digitalisasi. Kalau keadaannya masih seperti ini, artinya social distancing, physical distancing masih tetap berlaku. Kemudian pasti ada pemberian stimulus. Targetnya adalah, semua itu adalah substitusi impor. Jadi, ketergantungan kita terhadap impor itu supaya semakin berkurang. Misalnya, contohnya obat-obatan. Obat-obatan itu saya dengar kenapa mahal, khususnya obat patent, itu karena konten impornya, kandungan impornya sangat tinggi. Dengan demikian, target kita adalah substitusi impor. Baik, terus. Lanjut. Bapak-Ibu, sekarang saya mulai masuk ke wilayah LPD. Karena background kami itu adalah orang accounting, kita harus lihat, kita harus menjelaskan terlebih dahulu yang penting adalah adanya asumsi going concern. Asumsi going concern itu artinya perusahaan dipandang, diasumsikan, berlanjut terus sepanjang hidup. Artinya perusahaan tidak akan ada, tidak diniatkan untuk dibubarkan. perusahaan berjalan terus, going concern, continue. Dengan continue, dengan perusahaan tetap hidup, itu bisa berpengaruh positif terhadap kehidupan, terhadap karyawan, terhadap pemerintah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan artikulasi. Pendekatan artikulasi itu artinya ada hubungan yang erat antara neraca dan laporan laba rugi. Ada hubungan yang korelasional, ada hubungan yang erat antara laba rugi dengan neraca. Ada di mana? Ada di laba ditahan. Laba ditahan itu adalah penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca. Saya tidak menggunakan istilah-istilah lain, karena ini dari berbagai latar belakang, karena kalau IFRS akan mengatakan seperti lain. Jadi itu pendekat artikulasi. Dengan demikian, pendekat artikulasi itu bisa kita maknai bahwa perusahaan senantiasa mempunyai laba ditahan untuk memperkuat modal tahun berikutnya. Ini esensi penting bagi kita sehingga perusahaan itu mempunyai modal yang kuat dari hari ke hari, karena adanya akumulasi dari laba ditahan. Kemudian berikutnya, akutansi itu sangat mempunyai nilai-nilai yang pas, yang cocok bila kita hadapkan pada situasi saat ini, yaitu adanya akun bernama cadangan, adanya akun bernama cadangan, cadangan kerugian piutang, cadangan penghapusan piutang ragu-ragu, kemudian cadangan lain. Di LPD sendiri ada yang disebut dengan cadangan tujuan, sesuai dengan Verda. Luar biasa itu. Laporan keuangan LPD itu sudah mengandung unsur going concern, karena ada cadangan, sudah mengandung unsur risk management, management risk, risiko, karena ada dana cadangan. Nah, konsep, berikutnya konsep dana di, ini yang belum, kelihatannya belum ya, mudah-mudahan saya salah gitu ya, yang belum dilakukan oleh LPD, karena terus terang saja, saya mengikuti LPD itu dari tahun 1988, ketika LPD Pecatu berdiri. Itu umur saya waktu itu, waktu itu saya memasuki semester 3 di S1. Jadi, saya sudah ikut lah, jadi pemain cadangan lah, jadi artinya ikut-ikutin lah, karena posisi saya sebagai anggota sekut runung. Jadi, pada saat itu, sekitar tahun 1989, saya pernah punya ide, bagaimana kalau dana sosial LPD itu, kita buatkan menjadi dana abadi. Ya, bayangkan, kalau setiap LPD punya dana abadi, artinya dana abadi itu hanya boleh diambil bunga-bunganya saja, dan pokoknya tidak boleh diambil, setiap tahun berkembang-berkembang-berkembang terus, sehingga, kalau saat ini satu LPD punya dana, katakanlah punya dana abadi 10 miliar rupiah, kemudian dengan jumlah penduduk 6.000 jiwa, jumlah penduduk, katakanlah 5.000 jiwa, kemudian dana abadinya 10 miliar rupiah, saya kira bisa membeli sembako selama 6 bulan itu. Diprediksi, vaksin akan ditemukan, akan bisa digunakan secara massal, tahun 2021. Paling cepat, tahun 2021, pada bulan Februari, vaksin akan bisa digunakan. Itu prediksi, bisa saja lama, atau bisa saja lebih jauh lagi. Jadi, adaptasi kebiasaan baru, itu menjadi lama. Nah, konsep dana abadi ini sebetulnya sangat, mohon maaf, Bapak-Ibu sekalian, mungkin di agama lain, mungkin sudah sangat menjalankan, konsep-konsep dana abadi, ada dana abadi umat. Ada dana abadi umat. Nah, kita di Bali, khususnya, konsep dana abadi ini, dengan COVID ini, kita memberi pelajaran. COVID ini harus ada dana abadi, sebetulnya, untuk generasi yang akan datang. Lanjut. Nah, ini pemandangan di Sunset, dulu, atau saya set point ya, yang tadi itu Uluwatu, seset point Bapak-Ibu yang dari luar Bali, kalau nanti normal, nanti kita ajak ke sana ya. Nanti kita reuni di sana. Kemudian, saya sengaja mencantumkan Sustainable Finance, karena apa? Karena Sustainable Finance itu memiliki esensi, bahwa lembaga keuangan itu harus berlanjut. Berlanjut, karena didukung, dikuatkan oleh tiga fondasi, yaitu fondasi LAPA, kemudian si kepedulian perusahaan itu terhadap sesama, kemudian kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, yang sudah dikenal luas sebagai triple bottomless accounting. Jadi, saya kira itu tidak sudah sangat sering kita dengar ya. Bapak-Ibu juga jauh lebih tahu ya, mungkin ya. konsep Sustainable Finance ini ada pada Perguruan Autoritas Desa Keuangan OJK nomor 51 tahun 2017, yang haruskan BPR, mengharuskan bank umum, BPR belum, mengharuskan bank umum untuk membuat portfolio khusus kredit, terutama kredit, untuk pendanaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi hijau. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi hijau itu contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi terbarukan, contohnya, salah satu contohnya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pelestarian lingkungan. Dan di Bali, sebetulnya, konsep Sustainable Finance itu sudah ada dan sudah dilaksanakan. ketika hari raya nyepi, saya ingin jelaskan, ketika kita merayakan hari raya nyepi, itu berapa penghematannya? Itu ada 10 miliar rupiah untuk biaya listrik, kira-kira. Kemudian 20 ribu ton reduksi, bisa kita mereduksi gas CO. Jadi itulah arti penting dari Sustainability Finance. Jadi yang sekarang, dalam zaman COVID itu, apa yang harus Sustainable? uangnya, modalnya, supaya kita tidak kelaparan. Jangan sampai kita terlalu menonjolkan, menyelamatkan nyawa, tetapi penghidupan kita tidak apa namanya, kita tidak perhatikan, kita abaikan. Jadi harus beriringan secara harmonis antara menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan penghidupan. Jadi menyelamatkan nyawa itu adalah aspek kesehatan, menyelamatkan penghidupan itu adalah aspek ekonomi. Lanjut. LPD, LPD saya kira yang di Bali sudah tahu tapi yang di luar Bali, LPD itu apa sih? LPD itu adalah lembaga komunitas, lembaga keuangan yang berbasis komunitas adat. Di Bali itu ada desa, Bapak Ibu mohon maaf yang dari luar Bali, ada dua desa, sekali lagi ada desa dinas dan desa adat. Kalau desa dinasnya itu sekarang punya BUMDES, desa adatnya sekarang punya apa namanya, dari dulu, dari tahun 1986 punya namanya LPD, lembaga pergerikan desa, atau lembaga lapdo pencingkram desa. kemudian ini aturan LPD ada yang baru, jadi pada dasarnya aturan-aturan itu berubah sedemikian rupa karena adanya dinamika lingkungan, adanya dinamika sosial, adanya dinamika ekonomi, dan ada dinamika ekonomi global, dan dinamika regulasi. Lanjut. Nah, patah-patah yang mempengaruhi suksesnya LPD itu ya, kita tahu ekonomi nasional itu biasanya di atas ekonomi, ekonomi Bali itu di atas ekonomi nasional, tapi ekonomi Bali pun kalau minus, misalnya yang seperti saya katakan tadi, kalau nasional minus 4, Bali bisa jadi lebih tinggi minusnya. Kenapa? Karena Bali mengenalkan pariwisata. Nah, Bapak-Ibu perlu ketahui juga, sektor pariwisata itu adalah sektor yang pertama kali terdampak. Ini saya dengar dari pembicaraan tadi malam di sebuah stasiun televisi, tapi saya juga berpendapat yang sama, saya mengamini, saya setuju, pariwisata itu adalah sektor yang pertama kali terdampak, dan sektor yang terakhir kali akan recovery. Ini takut saya. Yang punya-punya bisnis pariwisata agak takut ini, yang pernyata itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jadi sektor yang pertama kali terdampak, sektor yang paling lambat recovery-nya, gitu. Ya, ya nggak bisa tidur ini saya, karena saya punya kredit yang gede di LPD ini. Makanya saya declare di media sosial, saya hadir di sini dalam kapitas sebagai nasabah, sebagai praktisi, dan sebagai agademisi. ya, sebagai nasabah tentu saja saya punya pendapat-pendapat, ya, tentu saja sebagai nasabah, ya, manusiawi, itu adalah bagaimana kepentingan saya bisa jalan, gitu ya. tapi pengalaman sebagai nasabah saya saya explore ke publik, tidak ada masalah, karena itu masih dalam batas kewajaran, ya. Kemudian, faktor sukses yang kedua adalah adanya pemberian kredit yang berbasis karakter, ya, sengaja saya pakai bahasa Inggris, karena saya menduga, siapa tahu, ada peserta dari luar negeri, ya. kalau ini diumumkan lama, Pak, saya kaya ada peserta dari luar negeri, dari Filipina, dari Bangladesh, dari India, ya, mereka yang, bisa juga dari Jerman, ya, karena Jerman itu juga sangat concern dengan LPD, karena dulu pernah konsultan LPD itu dari Jerman. Kemudian, adanya awek-awek dan peraram yang mengikat kita secara ketat, Bapak Ibu yang dari luar mari, kita punya namanya awek-awek dan peraram. ya, saya sederhanakan sajalah, awek-awek itu adalah anggaran dasarnya, peraram itu adalah anggaran rumah tangganya. Kemudian, penggunaan tenaga kerja lokal yang, apa namanya, yang mempunyai ikatan emosional yang tinggi terhadap LPD. Ya, artinya, saya bekerja di LPD adalah untuk atas dasar karma, atas dasar atas dasar swadharma saya, atas dasar apa namanya, keyakinan saya bahwa saya dengan bekerja di LPD secara tulus ikhlas akan bisa bermanfaat bagi kramo. Jadi, istilah warga itu di Bali, Bapak Ibu yang dari luar Bali adalah kramo namanya, kramo. Lebih lanjut, nanti bisa dikontak saya. Jadi, kalau orang luar meniliki LPD, bisa jadi, lebih objektif. Kalau orang dalam meniliki LPD, bisa jadi, penelitian LPD itu bisa jadi ya, bisa jadi. Ada kemungkinan bisa LPD itu seperti laporan PPRI zaman dulu waktu Samas Mangundi Karta menjadi reporter, menjadi reporter, itu adalah laporan dari desa ke desa. Samas biasanya berkata begini, ini saya berada di desa Banyu Asri, ini bagus, pokoknya dibilang bagus-bagus saja. Jadi, karena ada unsur subjektifitasnya. Itu tidak ada masalah, cuma kita harus dalam zaman COVID ini kita diberi pelajaran tentang apa yang disebut dengan pengukuran. COVID inilah memberikan pelajaran bahwa kita harus jaga jarak. Kalau jaga jarak itu kan harus ada ukuran. Kalau adik-adik mahasiswa yang pacarannya baru, pacarannya baru, pacarnya baru, mestinya direfet tes dulu. Ini guyon saja ini ya. Jaga jarak dulu. Jadi, kalau mau pacaran harus bawa meteran. Jaga jarak. Jaga jarak berapa? 1 meter. 2 meter minimal. Jadi, itu yang membuat LPD sukses. Selanjut. LPD itu tidak semuanya sehat. Ada juga yang tidak sehat. Ada juga yang gagal. Ya, penyebabnya karena sumber daya manusia. Karena kepemimpinan. Leadership sangat mempengaruhi. Kemudian, komitmen tidak ada. Kemudian, apa namanya, keterlibatan kerama itu cuek. Cuek, keramanya. Jadi, keramanya mau hasilnya saja. Kalau seperti itu, LPD jalannya seperti bekecot. Lambat jalannya. Seperti keong. Lambat jalannya. Kemudian, orang tidak mengerti tentang LPD. LPD itu apa sih? Jadi, orang keramu sendiri, orang Bali sendiri di desa tidak mengerti tentang LPD. Kenapa sih LPD? LPD itu apa sih? Jadi, jadi perlu diberikan pemahaman kalau LPD-nya mau berkembang. Dalam situasi COVID sekarang, mungkin itu bukan prioritas ya. Tapi nanti setelah masa normal, kita bisa perkuat pemahaman keramu terhadap keberadaan LPD. lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak Dibu. Oke. Kita LPD masa depan itu adalah LPD yang pada intinya adalah LPD yang mempunyai tata kelola yang baik. Tata kelola yang cocok, maksud saya. Bukan yang baik. Tata kelola perusahaan yang cocok. Kita angkat LPD itu adalah perusahaan. Perusahaan memang. karena ada uang di situ. Karena ada nafihak ketiga di situ. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita berbicara manajemen risiko pada LPD. Yang sekarang terjadi ini adalah risiko unsystematic. risiko yang tidak bisa didipersifikasi. Yang terjadi saat ini, pandemi saat ini adalah risiko yang tidak didipersifikasi. Kalau LPD itu misalnya kalau di laporan keuangannya tidak boleh diperhatikan melakukan ini itu sebenarnya adalah mengurangi investasi. Begini, unsystematic risk tidak bisa kita kendalikan. Contohnya pandemi sekarang ini. Kalau sistematik bisa didipersifikasi dengan cara apa? Dengan cara melakukan tapi itu tidak menaruh telah dalam keranjang yang berbeda. Karena menaruh telah ada kemungkinan bisa pecah itu telah. artinya itu dipersifikasinya tidak bisa. Itu internal control sistem pengendalian manajemen dari pengendalian itu maka yang terpenting keyakinan kita belief kita bahwa LPD itu tidak hanya semata-mata organisasi bisnis tapi juga organisasi yang berorientasi kepada budaya adalah bagaimana fondasi lingkungan pengendalian itu diperkuat. Jadi control environment. Sehingga kultur atau value itu bisa kita jaga. baik, lanjut. Lanjut. Value kita itu apa? Value kita itu adalah diri tekaran. Kultur kita itu adalah diri tekaran. Jadi yang di atas itu. Jadi lingkungan pengendalian di bawah. Lingkungan pengendalian itu apa saja? Gaya kepemimpinan. Kemudian sensitivitas kepakaan pemimpin LPD kepala LPD terhadap perubahan. Itu lingkungan pengendalian. Itu ujung-ujungnya di atas itu adalah tritekarano. Keseimbangan. Harmoni. Saya tidak mau mengatakan karena saya tidak mau memasuki wilayah spiritual karena saya tidak paham apakah pandemi sekarang ini adalah peringatan bagi kita karena value kita karena lingkungan pengendalian kita di bawah sebagai fondasi itu masih rapuh. Saya tidak tahu. Ini perlu penelitian. Jadi Bapak Ibu yang dari luar Bali Bu Emma dari Temendes kita di Bali ada value tritekarano. Saya kira ini sesuatu yang universal karena nilai-nilai tritekarano artinya kajian mengenai tritekarano sudah dituliti oleh banyak orang termasuk peneliti-peneliti dari negara-negara maju dari luar negeri. Trite itu tiga kita itu adalah kebahagiaan karena itu adalah penyebab. Jadi tiga penyebab kebahagiaan. Keharmonisan atau happiness itu adalah dari para yang lanjut. Lanjut. perayangan ya palemahan pawangan ya human human nature ya perayangan hubungan dengan Tuhan palemahan hubungan dengan sesama maaf palemahan hubungan dengan lingkungan pawangan hubungan dengan sesama lanjut. Lanjut. nah ini saya mau jelaskan ini kita agak lama kita jelaskan ini. Baik bagaimana LPD pada saat pandemi new normal termasuk pada saat new normal dan pada pasal pandemi atau ekspektasi. Bapak Bapak yang saya hormati yang saya banggakan para pemangku kepentingan LPD yang saya cintai Bapak pengurus LPD kemudian pengamat LPD peneliti LPD saya didapuk oleh PS akutansi bergantung di akutansi Master Swati ini bukan berarti saya lebih tahu tapi mari kita berbagi saya posting di FB atau media sosial lainnya bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk mengajak mari kita berbagi siapa tahu pasti ada antara Bapak Ibu ada yang lebih bagus mendapatkan daripada saya tidak apa-apa mari kita rekomendasikan ini mumpung saya bangga dengan program studi akutansi saya acungkan jempol momentumnya pas bagaimana LPD pada saat pandemi ini baik bagaimana LPD pada saat pandemi pertama efisiensi efisiensi mutlak dilakukan saya mau tanya pada LPD sudahkah pernah dihitung berapa penghematan biaya listrik selama pandemi sudahkah pernah dihitung berapa penghematan biaya telpon pada saat pandemi sudahkah pernah dihitung berapa penghematan biaya pemeliharaan pada saat pandemi berapa penghematan biaya transportasi pada pandemi saya akan menurun semua itu contohnya saya contohnya kami disini punya bisnis meskipun sekarang tidak ada tamu ya pasti menurun tempat-tempat lain juga pasti menurun itu biaya listrik biaya air biaya transportasi biaya ATK biaya alat tulis kantor karena semua sekarang menggunakan gadget bukan semua sebagian besar menggunakan gadget contohnya saya mengirim surat kepada kepala LPD saya pakai WA begitu tidak pakai kertas ya jawabannya juga pakai WA jadi alat tulis kantor bisa biaya pemeliharaan juga bisa maka itu kebijakan untuk piket kemarin ada pertanyaan berapa Pak yang ideal jam kerja seminggu untuk LPD dalam situasi pandemi saya berani katakan hari Sabtu jangan deh masuk jangan deh untuk pada saat pandemi ini pada saat masih new normal artinya belum normal hari Sabtu jangan deh masuk jangan deh kerja jangan deh ke ke nasabah untuk berkunjung ke nasabah itu kan sebenarnya pelanggaran pelanggaran terhadap social licensing nanti kan tidak tepat juga apalagi yang kita datang itu apa namanya nasabah debitur ya debitur yang sedang kesulitan didatangi gitu apalagi dengan suara keras-keras tegang-tegang ketama imunnya ketama turun gitu loh yang debiturnya ya kasihan juga nanti kalau imunnya turun ya ya saya gak tahu apa yang terjadi nanti ya gitu jadi mohon saya kalau sebagai nasabah kalau didatang yang begitu kaget juga gitu ya jadi kaget juga jangan sampai membuat keramu itu kaget gitu ya kita ini adalah kejadian luar biasa ekstraordinari maka tindakan-tindakannya juga harus luar biasa jadi tidak jangan seperti tindakan-tindakan pada masa normal ya kemudian dari refocusing refocusing ini sudah dilakukan oleh pendana daerah artinya biaya-biaya infrastruktur dialihkan semua ke covid dengan catatan itu harus akuntabel harus transparan harus sesuai dengan standar belanja misalnya dan sebagainya dan sebagainya refocusing jadi refocusing kaitannya juga dengan efisiensi kemudian perubahan cara kerja perubahan cara kerja itu kan mendukung efisiensi misalnya sehari itu misalnya digilir masuknya ini akan mendukung masalahnya sudah dihitung gak penghematannya itu kalau penghematan itu signifikan kan lumayan misalnya dulu biaya-biaya yang saya sebutkan tadi itu 100 juta rupiah per bulan ya sekarang tiba-tiba melorot menjadi 10 juta maka ada spare ada penghematan 90 juta rupiah dibawa kemana uang 90 juta rupiah itu ya bisa untuk subsidi bisa untuk subsidi kredit keramu dan bisa untuk jaga-jaga karena kita mempunyai dana pihak ketiga yaitu berupa tabungan dan deposito tabungan dan deposito itu adalah utang bagi LPD ya jangan salah karena saya mengajar akutasi perbankan ketika saya tanya tabungan dan deposito itu termasuk utang apa apa piutang bagi LPD ada yang menjawab piutang loh ini kan salah kaprah itu tabungan dan deposito itu termasuk utang bagi LPD dan dengan cara itu bisa aman ya dengan cara efisiensi revogosing kemudian perubahan cara kerja itu kita bisa melakukan bisa memiliki spare of opportunity kita kita ada punya dana yang tersisa karena penghematan ya saya yakin pasti ada tapi saya tidak berani mengatakan signifikan atau tidak signifikan ya kemudian berikutnya adalah inovasi produk dan layanan ya kita harus berinovasi Bapak Ibu saya merasakan mengurus LPD itu sekarang sulit karena nanti kita akan jawab nanti kenapa sulit ya ada inovasi produk dan layanan ya kemudian perlahan tapi pasti kita harus mengarah ke pbis income nah Bapak Ibu perlu ketahui bahwa perbankan sekarang mengandalkan pbis income bank-bank besar misalnya ya bank besar itu BCA misalnya pbis income nya lumayan gede ya pbis income itu berasal dari apa income yang berasal dari fee fee itu dari mana dari financial technology ya dari financial technology misalnya ATM kemudian e-banking kalau kita baju di Lasada beli baju kita kan menggunakan kartu kredit atau kita menggunakan debit maka kita akan dikenai biaya kan itu menjadi fee jadi pendapatan fee bagi bank ya kita tahu masing-masing bank mempunyai kebijakan yang berbeda tapi yang jelas dan pasti pbis income di perbankan itu sangat tinggi apakah bisa dilakukan DPD? bisa itu bukan sesuatu yang mustahil tetapi dalam skala desa apakah TI bisa merubah itu bisa merubah infrastruktur teknologi informasi pada LPD? bisa itu CGT jadi itu pekerjaan yang ringan bagi seorang TI karena skala desa saja memang sih ada kelemahannya juga TI itu kelemahannya salah satunya adalah streaming data streaming data itu artinya data ilang atau data dicuri tapi kan pasti ada backup-nya ada ini-nya ada apa namanya double cover-nya kalau istilah tinju itu ada double cover-nya itu sama semua mempunyai resiko kalau non apa namanya yang konvensional pun memiliki resiko kemudian setelah pandemi berakhir ini ekspektasi kita ini model ekspektasi namanya kita harus mengarah ke ekonomi digital sudah saatnya LPD ke mengarah ke ekonomi digital mengarah ke ekonomi digital bid-based income ditingkatkan bila perlu bid-based income itu lebih besar dari interest-based income jadi ada dua pendapatan bagi LPD satu interest-based income karena kita menyalurkan kredit dua bid-based income karena kita apa namanya berinovasi di produk kemudian organisasi tampak kantor ini tanda petik organisasi tampak kantor ini tanda petik bukan berarti saya menyalahkan nanti gedung-gedung LPD yang besar-besar itu dibongkar itu enggak bukan begitu artinya kita harus berorientasi pada fungsi tidak apa-apa kalau kantor LPD itu hanya satu ruko gitu ya tapi fungsinya bagus teknologinya canggih karena semua bermain di HP bermain di handphone bermain di digital bermain digital itu sebagai enabler Pak Debo suara saya masih bagus ya oke masih bagus ya masih kenceng ya masih kenceng ya padahal padahal saya ya sambil minum saya nih jadi organisasi tampak kantor itu tanda petik ya jadi kita apa namanya kita berorientasi pada fungsi jangan berorientasi pada bentuk memang kita di balik tidak bisa lepas dari seni ya estetika seni ya dimanapun di seluruh Indonesia ya tetapi kalau fungsinya tidak jelas ya untuk apa itu apa namanya pemborosan itu ya misalnya kita punya aula ya kita sewakan gitu ya kita sewakan aula kita gitu ya untuk minimal untuk pengganti biaya pemeliharaan ya kemudian yang berikutnya adalah penguatan tata kelola kalau yang saya maksudnya adalah bagaimana hubungan LPD dengan keramo bagaimana hubungan LPD dengan prajuru dan sebagainya dan ketika masa pandemi ini sebenarnya siapa yang berhak mengambil keputusan padahal LPD itu sudah milik desa keraman dan milik keramo adat LPD itu milik siapa? milik keramo adat kan kalau saya kan juga pemilik LPD tetapi tidak ada tidak ada apa namanya legalitas yang sah bahwa saya itu milik LPD karena tidak ada karena tidak ada surat tidak ada saham ya memang ini adalah organisasi tradisional atau yang disebut istilahnya adalah indigenus village indigenus institution jadi tidak ada yang namanya saham yang ada adalah belief yang ada adalah kepercayaan yang ada adalah keyakinan yang ada adalah karunvalu kalau saya mengutip pendapatnya begawan acara yang salah satu ahli strategi pada zaman kerajaan Asoka dan itu penasihat Raja Asoka itu mengatakan bahwa risk management pada industri keuangan mikro itu sebetulnya sangat ini sangat rendah ini risknya sangat rendah kenapa nasabahnya kita tahu sehari-hari beda beda dengan perusahaan-perusaha yang jauh kita tidak tahu karakter nasabahnya setiap hari tapi LPD itu kita tahu nasabahnya karakternya seperti apa kita tahu jadi dengan mempelajari karakter kita bisa mengambil keputusan yang unik jadi penguatan tata kelola termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan ini penting laporan keuangan karena segala sesuatunya akan bermuara pada laporan keuangan yang bisa dibaca yang bisa ditafsirkan secara benar oleh para pemangku kepentingan di desa yang bersangkutan jadi penguatan tata kelola ini penting apakah tata kelola LPD masih lemah saya tidak tahu itu perkenalkan penyelitian tolong diteliti jadi di masa pandemi kita dalam kondisi darurat dalam kondisi darurat dalam kondisi yang luar biasa dalam kondisi first measure maka tindakan-tindakannya harus luar biasa di luar jalur ini keuntungannya LPD karena LPD adalah institusi yang tidak masuk dalam sistem sistem lembaga keuangan nasional karena di undang-undang lembaga keuangan mikro LPD itu dikecualikan sebenarnya fleksibilitas inilah yang menjadi modal LPD untuk survive sekarang tergantung bagaimana leadershipnya jadi penguatan kondisi transparansi juga masuk semuanya akan bermuara sekali lagi semuanya akan bermuara pada laporan keuangan yang anal yang paling dan bisa dipercaya yang kredibel lanjut saya kira LPD ini harus mempunyai center of crisis kepedulian terhadap tanah apakah LPD waktu belum misalnya LPD sebagai bisnis simpan pinjam sebagai bisnis simpan pinjam di Indonesia village di desa ada tetap berjalan tetapi dia mempunyai apa semacam semacam organisasi headhawk yang disebut dengan EBK entitas bertujuan usus yaitu lumung pangan LPD juga dan ini kalau semakin banyak ada itu saja ketahanan pangan jadi mungkin baik desa adat juga punya lumung pangan nanti jangan diartikan lumung yang dalam arti fisik lumung pangan itu dalam pengertian yang luas yang komprehensif dari lumung pangan itu artinya bisa memberikan keyakinan bahwa warga bisa terjamin hidupnya selama beberapa tahun sampai kapan pandemi ini akan berakhir kita tidak tahu Bapak Ibu sekali lagi tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu sampai kapan akan berakhir sampai ditemukan mudah-mudahan ditemukan bulan November ini ditemukan tapi cocok orang Indonesia sebar Ibu Emy bisa ke Bali saya bisa ke Jakarta menghadap Bu Emy saya bisa ke Jogja menghadap Bu Ica saya bisa ke Tenggerang ke Serang menghadap Bu Momo atau ke Manado atau ke Medan menghadap Bu Lisa mudah-mudahan itu terjadi tapi apa namanya vaksin yang cocok dengan orang Indonesia tentu saja ada cerita Pak kalau vaksinnya dibuat oleh orang non-Indonesia saya tidak akan mau dipaksin tapi kalau vaksinnya dibuat oleh orang Indonesia saya akan mau maksud akal sih karena apa karena mungkin apa uji praklinis dan klinisnya itu sampelnya berbeda kenapa ini lama ya karena karena harus diuji uji istilah ekonometrikanya adalah tes tes and tes gitu ya diuji 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 sehingga apa hasil penelitiannya adalah bisa dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut nyawa ini tidak boleh coba-coba ya tidak boleh coba-coba seperti tikus gitu mohon maaf tidak boleh coba-coba kalau kita di ilmu sosial kan boleh coba-coba anggap kita jadi manajer dan sebagainya eksperimen kita dianggap sebagai manajer tapi kan kita tidak disuntik begitu ya suntiknya pada Pak Mandri jadi konsep LPD bagaimana LPD ini berperan untuk menjaga ketangan-tangan Bapak Ibu dan dari LPD juga memikirkan bagaimana konsep LPD misalnya diversifikasi pangan kebutuhan pokok apa namanya untuk kebutuhan pokok kemudian pemanfaatan lahan pekarangan dan sebagainya kita mulai dari LPD mungkin LPD bisa ada dana sedikit bisa menyumbangkan bibit apa gitu ya meskipun pandemi ini berakhir misalnya ini harapannya kita berakhir harapannya berakhir tetapi sistem atau pola ini apa namanya semangat ini model ini harus kita perhatikan dan kembangkan lanjut nah kalau pasal pandemi Bapak Ibu sekalian ya kita harus menjadi digital skala mikro artinya digitalisasi skala mikro ala seperti Pintex Pintex di desa Bapak Ibu saingan LPD itu banyak sekarang termasuk Pintex Financial Technology ya tiap hari kita akan dikirim SMS ini ada moda ada apa namanya kalau Anda butuh pinjaman hari ini juga cair gitu ya tapi setelah dipikir-pikir setelah dianalisis lebih lanjut ternyata suku bunganya mencekik leher padahal tujuan LPD kan eh tujuan ya tujuan LPD bukan itu kan jadi artinya tujuan LPD adalah justru untuk apa mengurangi rendenir gitu ya kemudian perubahan model bisnis model bisnis sudah berubah sudah saatnya kita berubah sebab yang kekal itu adalah perubahan jadi sudah saatnya kita apa namanya memfungsikan karyawan itu sesuai dengan kompetensinya kemudian apa namanya berinvestasi di TI teknologi informasi nanti pada saat pandemi berinvestasi di TI memang pada awalnya akan mengeluarkan expense biaya yang cukup besar tetapi akan mempunyai benefit atau manfaat yang long term yang panjang kemudian inovasi inovasi yang penting ini kata kunci sekarang kata inovasi kalau nggak berinovasi mati kita LPD harus berinovasi supaya tidak mati inovasi ditentukan oleh bagaimana visi dari lidernya visi dari desa adatnya perlu orang-orang pendobrak mohon maaf saya dari kemarin semangat sekali saya bukan saya mengatakan perlu orang-orang seperti saya bukan begitu saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu tapi saya dari kemarin semangat semangat sampai sekarang tidak pernah padam semangat saya jadi apa namanya saya mengabumi diri saya sendiri yang semangat ya mudah-mudahan indurin saya bagus ya jadi dan Bapak Ibu juga sehat semuanya mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang paripurna setelah kita berinovasi maka di desa adat itu kita mempunyai holding company ala desa adat ini sudah ada di rintis menamanya usaha pedruian desa adat namun saya wanti-wanti karena ada bubda ada bumdes jangan sampai terjadi rivalitas antar sesama di di level horizontal ya Bapak Ibu saya wanti-wanti jangan sampai terjadi komplik horizontal ya ada bumdes ada bumdes tetapi semakin banyak lembaga sebetulnya semakin bagus kalau dia ada sinergi dan kolaborasi itu syaratnya saudara-saudara ya kok saudara-saudara kayak orang pidato saya itu syaratnya Bapak Ibu jadi lembaga memang harus ada secukupnya jadi kalau sudah ada desa misalnya contohnya Bu Emi di desa kami itu ada namanya desa pecatu ini dekat Uluwatu itu ada dua ada ada bumdes dan ada LPD saya selalu menyarankan supaya tidak terjadi rivalitas dengan cara apa dengan cara diferensiasi artinya mengambil segmen yang berbeda mengambil segmen yang berbeda kalau LPD sudah disipun pinjam di bumdes jangan disipun pinjam tapi kami sudah bagus sekarang di bumdes bergerak di jasa sampah ini luar biasa bagus ini karena ini menyangkut lingkungan hidup sampai itu tidak berkeliaran eh tidak berkeliaran tidak berserakan sehingga kita bebas kita bersih karena kita daerah wisata dan bukan hanya daerah wisata tapi kita biasakan hidup bersih seperti yang di pas secara tidak langsung diberi pelajaran oleh COVID-19 ini ya jadi ada oleh kebeni di dasa ada tetapi masalahnya tata kelola lagi supaya tidak merte metemahan wisil jadi ada dana tetapi diributkan karena apa karena tidak transparan tidak pernah rapat ciri-ciri organisasi yang tidak baik ciri-ciri organisasi yang tata kelolanya tidak baik itu adalah tidak pernah rapat ya itu paling penting ya artinya yang saya masuk disini adalah organisasi profit-oriented ya organisasi yang mencari laba organisasi yang mencari keuntungan meskipun tidak sepenuhnya mencari keuntungan itu disebut dengan kuasi profit-kuasi kuasi secara profit jadi setengahnya mencari keuntungan jadi ada unsur sosialnya ada unsur apa namanya ada unsur kepentingan terhadap budaya misalnya seperti LPD ini jadi tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi juga ada aspek sosial ada aspek budaya dan ada aspek konservasinya lanjut nah ini Bapak Ibu saya akan banyak berbicara disini foto ini adalah saya ambil di pantai Labuan Said itu saya loh yang yang berkecap pinggang itu saya saya masih langsing yang berkecap pinggang itu saya jadi saya berteman sama teman-teman saya biasa bermain di pantai anak pantai jadi ini bagaimana kita membuat model LPD dalam masa pandemi Bapak Ibu yang saya hormati LPD itu adalah organisasi yang set regulatory percaya itu enggak meskipun ada perda set regulatory saya mau tanya sekarang bagaimana apa namanya advice atau saran atau apalah ya advice saran dari pemerintah kepada LPD ada enggak ya kalau ada ya bagus kalau tidak LPD itu berarti hanya memikirkan dirinya sendiri dipikir punya masalah yang menyelesaikan masalah itu adalah dirinya sendiri karena perda tidak cukup mengatur artinya perda sudah ada di perda memang ada aturan perda tapi perda tidak sedetail itu perda tidak sampai mengatur pada hal-hal yang sifatnya luar biasa nah sudah saatnya sekarang Bapak Ibu para pemangku kebijakan LPD para stakeholder LPD untuk memikirkan masalah-masalah yang belum diatur seperti misalnya masalah pandemi sekarang karena apa karena di LPD itu terjadi agensi konflik sebetulnya agensi konflik itu bukan konflik ya jangan diartikan berkomflik ini adalah teori saya hanya mengambil dari textbook ada agensi konflik itu bagian dari agensi teori yaitu konflik keagenan antara konflik keagenan artinya perbedaan kepentingan perbedaan cara pandang antara pengurus bisa jadi ya ada dugaan bisa jadi ada pentara pengurus kemudian perjuru perjuru itu adalah wakilnya pemilik itu namanya perjuru ibu bapak ibu yang dari Jawa bapak ibu yang dari luar Bali maksud saya mohon maaf kemudian ada Kramon begitu jadi jadi ini semacam ada agensi konflik semacam ada agensi konflik kemudian agensi konflik itu harusnya diawasi oleh Badan Pengawas BP itu adalah Badan Pengawas supaya agensi konfliknya itu rendah nah ketika menghadap situasi pandemi kita tidak bisa ngomong apa kita mengatur diri kita sendiri set regulatory maka supaya tidak terjadi konflik maka BP harus mempunyai kontribusi keramon harus mempunyai pemahaman yang sama perjuru mempunyai pemahaman yang sama bahwa ini adalah situasi yang luar biasa situasi yang nah kemudian ada mekanisme pengambilan keputusan berkursus adat sehingga melahirkan peraram dalam masa pandemi saya kira kita harus buat peraram dalam masa pandemi cut off nya titik batasnya adalah pada saat dinyatakan bahwa pandemi ini adalah apa namanya situasi gawat nasional situasi darurat nasional mungkin bulan Maret ya mungkin sampai berakhir nah itu harus ada peraram nya ya saya sebagai nasabah seneng-seneng aja sih misalnya selama periode itu diberi keringanan tetapi di luar periode itu tidak diberi keringanan nah tentu saja itu harus dihasilkan dari mekanisme pengambilan keputusan berbasis adat yang kita buatkan peraram nya kalau ada LPD yang buat peraram Bapak Ibu yang saya hormati peraram itu adalah peraram itu berbasis kesepakatan ya karena yang namanya komunitas adat itu landasan utamanya adalah kesepakatan antara warga nah kalau terjadi kesepakatan mari kita bersepakat bahwa pada masa pandemi pada periode pandemi yang dengan menggunakan patokan nasional masa darurat nasional masa darurat sipil apa istilahnya saya kurang tahu sampai dengan pandemi berakhir itu kita spesial treatment kita perlakukan secara khusus tapi Bapak Ibu saya sependapat saya meskipun wakil nasabah saya juga berkepentingan LPD itu harus tetap sehat harus tetap hidup jangan sampai LPD-nya panik ya ditandai oleh ras gitu jangan sampai itu tidak boleh terjadi maka itu Bapak Ibu harus menjaga proyeksi arus khas keluar nah itu didasarkan atas kontrak yang telah kita lakukan kontrak yang kita telah tenatangai dengan deposan ini kan kita menyangkut dana pihak ketiga dulu kalau artinya yang kita amankan itu dalam situasi pandemi itu satu pertama apa dana pihak ketiga yang kedua yang kita amankan itu adalah apa pegawai kita amankan ya artinya jangan sampai pegawai itu kita lay off kita PHK jangan sampai mudah-mudahan itu tidak terjadi kita lay off kita lay off itu tidak terjadi jadi jangan sampai terjadi lay off atau PHK kita amankan pegawai kita amankan bea operasional lain yang memang harus ada gitu ya harus ada misalnya jangan sampai LPD-nya listriknya diputus itu gara-gara tidak bayar tidak bayar karena apa kalau ngamprah kembali kalau memohon kembali itu mungkin kosnya juga cukup tinggi jadi biaya apa namanya kos opan itu dipertahankan dijaga dengan baik di apa namanya diperhatikan kos opan kos opan itu artinya biaya dana kemudian biaya pegawai itu harus diperhatikan ya misalnya misalnya LPD itu suku bunga kreditnya adalah 1,2 sorry 1,5 misalnya yang mudah-mudah aja kemudian suku bunga dana tiap ketiganya itu diberikan 0,8 maka ada split ada split yang itu disebut dengan split istilah perbankannya split kalau istilah balinya saya nggak tahu selisih 0,7 0,7 itu dikurangi biaya dana 0,4 masih 0,3 dikurangi biaya pegawai 0,2 masih 0,1 dikurangi biaya operasional lainnya masih 0,1 akhirnya 0 tidak ada laba tidak ada rugi aman itu jadi target kalau apa namanya menurut saya kalau yang disebut dengan bertahan itu ya tidak laba tidak rugi itu bisa bertahan dengan catatan modalnya kuat tentu saja ini harus dirundingkan harus ada kesepakatan saya kira desa-desa LPD-LPD yang maju guna AP semuanya masa AP hanya untuk Facebookan saja untuk ini untuk media sosial saja sekali-sekali kita berzoom di desa adat karena kita kan masih social distancing masih physical distancing tidak boleh berkerumun kita harus memanfaatkan teknologi seperti saat ini yang dilakukan oleh program studi akutansi UNMAS ini ya jadi itu apa namanya model LPD karena dia apa namanya set regulatory lanjut nah penyihatan green date yang tadi saya kemarin ada pertanyaan yang sangat kritis Bapak mungkin saya terlalu fokus pada kredit tapi tidak fokus pada dana pihak ketiga tidak kalau dana pihak ketiga bukan berarti saya tidak fokus tadi sudah saya katakan bahwa dana pihak ketiga itu nomor satu prioritas cost of fund nomor dua cost of fund itu kan bagian dari harga pokok penjualan bukan biaya operasional nomor dua untuk biaya operasionalnya biaya pegawai ya kan jadi tetap itu yang supaya kita tidak mengalami suatu panic saya dulu pernah punya kenalan kenalan dari Australia namanya Mario namanya Mario itu selalu bilang pada saya saya kerosok kesana kemari bingung kesana kemari karena terlalu banyak tugas terlalu banyak urusan gitu eh Wayan no rush no rush oh ternyata no rush itu artinya jangan panik kamu jangan panik kamu jangan panik kamu jadi LPD juga begitu sambunan panik jangan LPD itu panik gitu ya supaya tidak panik apa ya harus apa namanya pertahankan likuiditasnya penyakatan kredit adalah upaya perbaikan yang lakukan PD dalam kegiatan kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajabannya nah secara teori harus dihitung nilai tunai penerimaan khas masa depan ya secara teori harus dihitung nilai tunai penerimaan khas masa depan tapi itu tidak mungkin dalam masa pandemi ini karena semuanya nol ya tidak ada nilai tunai penerimaan khas tidak ada sebenarnya harus dihitung tetapi yang perlu ditekankan nomor tiga roh penyakatan PD adalah menggunakan alat bali sesuai dengan desa kalau patru apapun caranya hasilnya mesti dipertanggungjawabkan itu yang penting supaya ada aspek akuntabilitas aspek adakolanya bisa terjaga nomor empat nilai tunai penerimaan khas masa depan adalah nilai tunai perkira harus khas masa depan dari total kewajiban terdibitur sesuai dengan perjalanan perjalanan kredit berdasarkan diskonto tertentu ini ada hitung-hitungannya jadi tidak mudah tidak sembarangan jangan LPD itu menggunakan MKB manajemen keletak bayu jadi hanya berasakan piling tapi harus berasakan hitung-hitungan COVID-19 mengajarkan jaga jarak jaga jarak satu meter LPD pun harus menggunakan hitung-hitungan rasionalitas hitung-hitungannya apa apa bisa kita kasih relaksasi apa bisa kita turunkan hitung-hitungannya gimana itu harus dilakukan secara transparan karena itu LPD saya sarankan harus secara konsisten mengadopsi standar pengakuan agrual basis beda antara standar pengakuan dan standar pengukuran kalau standar pengakuan itu agrual atau cash basis kalau standar pengukuran itu adalah market value atau ukuran-ukuran yang lainnya jadi kita belum berbicara seorang market value apalagi pada kondisi COVID saat ini kalau dihitung kembali kalau di average kalau di valuation aset-aset LPD itu saya tidak tahu bagaimana pada saat kondisi luar biasa kondisi post major begini bagaimana valuation terhadap aset-aset LPD lanjut saya kira itu kemudian ada penyakit kredit dilakukan dengan modifikasi persyaratan-persyaratan ini ada silahkan dibaca bisa penurunan suku bunga bisa perpanjangan waktu kredit bisa pengurangan tunggakan bunga kredit dan sebagainya kemudian penambahan fasilitas kredit juga bisa melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga bisa juga dilakukan seperti itu dan lain-lain ini saya meniru SAK etab yang ada pada BPR tapi intinya sama untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan ekonomi keramu menyelamatkan usaha keramu dilakukan secara mungkin bisa dilakukan secara selektif hanya nasabah-nasabah atau debitur-debitur yang mempunyai apa namanya usaha yang punya usaha artinya dia minjam minjam kredit dalam rangka untuk membuat usaha mungkin dilakukan secara selektif atau kalau tidak secara selektif kalau sulit dilakukan secara selektif karena sensitif karena di desa adat bisa dilakukan secara otomatik di seluruh debitur diberi keringanan misalnya itu silakan tapi dihitung dulu hitung dulu yang pertama tentang maka itu konsep pendekatan artikulasi pas artinya lapang ditahan tidak mesti dibagi begitu ya selanjut jadi pada masa pandemi apa yang LPD perlu lakukan yaitu membuat menganalisis kondisi fundamental di analisis dulu kemudian membuat peranah khusus tentang LPD tentang kondisi luar biasa khususnya perkreditan oke terus lanjut oke ini ini adalah slide yang saya tambahkan dari cara restrukturisasi kredit berdasarkan SAK etap untuk BPR yang barangkali bisa ditiru bisa dimodifikasi untuk LPD ya Bapak Ibu ini tentang restrukturisasi kredit ya tentu saja LPD berbasis apa namanya karifan lokal berbasis set regulatory diatur di dalam KWKW dan peradam desa adat setempat tentu saja mempunyai fleksibilitas di dalam mengeksekusi sebuah aturan jadi sehingga saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut saya kembalikan kepada Pak Dewu terima kasih Om Santi 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 Om Baik demikian tadi pemaparan dari narasumber Prof. Dr. Iwayan Kortana nah untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi diskusi hanya jawab jadi kepada peserta yang memiliki pertanyaan narasumber dipersilahkan untuk menuliskan di menu QMP nanti kami akan membacakan pertanyaannya ataupun nanti kalau narasumber meminta ada interaksi dengan peserta nanti kami fasilitasi sudah ada pertanyaan Pak di QMP ya ya dari Pak Nyoman Angga Prajuta ya betul ya oke pertanyaan dana abadi ya dana abadi yang yang saya masuk dana abadi ini adalah dana abadi yang dibentuk oleh LPD ya Pak Nyoman ya bukan dana abadi yang dibentuk oleh yang lain untuk LPD itu sesuatu yang berbeda dana abadi yang dibentuk oleh LPD itu mungkin bisa jadi dengan dengan COVID ini kita diberi pelajaran bahwa Anda harus punya dana abadi begitu loh nanti suatu saat ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa Anda tidak keteteran gitu tidak keteteran LPD bisa menjadi lumung pangan dalam jangka waktu 1 tahun misalnya LPD bisa membuat apa namanya menjadi benteng pertahanan tangan bagi Kramo gitu ya jadi kemudian saya baca ya saya setuju ya COVID ini membuka mata kita banyak sekali pengelolaan bisnis yang salah oke saya setuju salah satunya adalah ineficiency ya ineficiency kemudian terlalu gemuk ya terlalu gemuk ya terlalu gemuk sehingga biaya operasional biaya overheadnya tinggi ya saya setuju dengan Pak Nyoman ya Pak Nyoman nanti karena keterbatasan waktu saya jam berapa ini saya bicara sudah hampir satu jam lebih ya jadi bisa di saya setuju dengan pendanaan Pak Nyoman Angga Pradipa dengan pernyataan-pernyataan beliau dana abadi sekali lagi dana abadi yang dibentuk oleh LPD jadi bayangkan kalau setiap LPD mempunyai dana abadi dan Panyoman Panyoman mungkin setuju ya kalau misalnya Perda dirubah lagi Perda dirubah lagi labanya untuk dana abadi dana abadi adat namanya ya namanya dana abadi adat dana abadi adat DAA namanya sebagian labanya diperuntukkan DAA hanya boleh dicairkan bunganya saja pokoknya tidak boleh pokok atau prinsipalnya tidak boleh setuju ya Pak Man ya boleh boleh Pak Dewo boleh Pak Dewo tolong disambungkan dengan Pak Nyoman oke baik Rob mohon ditunggu kita akan coba koneksikan dengan Nyoman Angga Pradipa untuk bisa beriteraksi secara langsung Angga Pradipa sudah bisa bergabung halo Pak ya silahkan silahkan Pak suk semua Pak atas jawabannya Pak sudah sesuai dengan apa yang saya tanyakan Pak Angga Adi Angga Adi Angga Adi murid saya dulu ya ya enggak enggak Pak murid S2 ini Kakak kalau murid saya itu pasti semua jalan yang benar ya enggak Pak enggak 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 puyuan aja ayo sama Dewo Angga Angga itu nanti ditulis Angga di Balai Puas Angga ditulis Angga Merda harus di rumah ada DAA nanti dana dana abadi adat ya coba Angga coba bayangkan kalau LPD setiap LPD punya dana abadi rata-rata ya rata-rata saat ini dana abadinya misalnya rata-rata ya katakanlah rata-rata 500 juta seluruh balik aduh itu bisa membuat membeli beras untuk 3 bulan lah ya supaya hidup kita ini jadi kita biasakan sekarang mempunyai namanya account dana abadi ya sama misalnya kayak saya di swasta ini kan harus juga punya kayak tabungan gitu kalau misalnya kondisi seperti ini lagi adalah penamanya dana abadi seperti itu ya sama lah seperti itu ya konsepnya konsep insuran ya cadangan ya konsep cadangan oke ya ya di protokol di kantor terus turun oke 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 oh iya banyak sorry bagaimana antara pertanyaan bu sinar gimana tuh saya tertarik pada LPD pasal pandemi gitu ya tentang digitalisasi ya sebentar untuk pertanyaan dari ini kade sinarwati dalam rangka menggerakkan modal sosial sekaligus kearifan lokal berupa sikap gotong royong untuk mempercepat pemulihan ekonomi di desa menurut prop apakah mungkin LPD berkolaborasi dengan BUMBET jika iya bagaimana model kolaborasi yang efektif yang harus dilakukan mohon penggelasan saya kira itu tergantung dari struktur desanya kalau ada desa adat terdiri dari beberapa desa dinas ada desa dinas yang terdiri dari beberapa desa adat tapi kalau yang mudah mengaturnya itu adalah satu desa adat dan satu desa dinas yang mudah mengaturnya satu desa adat satu desa dinas apakah mungkin LPD berkolaborasi dengan BUMDES ya sangat mungkin misalnya BUMDES itu didanai oleh nanti Bu Emi saya harap Bu Emi ikut nimruk ya masih on Bu Emi Halo Bu Emi Halo Bu Emi dari BUMDES kami konektikan oke sebentar saya jawab dulu saya jawab tuntas dulu apakah mungkin LPD berkolaborasi dengan BUMDES sangat mungkin misalnya BUMDES punya kelebih likuiditas saya kira bisa ditaruh di LPD usahakan kedua lembaga ini tidak sama jadi tidak sama artinya LPD sudah simpan pinjam maka BUMDES harus bergerak di sektor real itu saya kira Bu Kadek Sinar sebelumnya saya ucapkan selamat juga dulu untuk Bu Kadek Sinarwati yang baru ini Dr. Anyar ini Pak Deo ya Dr. Anyar dia sengaja dia tamat sengaja beliau tamat pada masa COVID supaya tidak ada makan-makannya katanya gitu ya ya makasih Bu Sinar Ampuru kalau ada yang ada yang salah kemudian saya tertarik pada LPD Pak Gery ini rekan saya ini silahkan ya ini Pak Gery ya memang digitalisasi itu faktor utamanya adalah jaringan nah kalau digitalisasi tidak ada jaringan maka digitalisasi itu tidak punya makna ya tidak punya makna apa-apa artinya hanya sekedar jargon saja ya saya kira itu Pak Gery jadi penolongnya masih gapte ya saya kira perlu diberi perlu diberi pelatihan dengan catatan saya kira di Bali ini di mana Gery ada yang ada ininya yang yang gapte apa ya yang singgah dengan kondisi pandemi ini bagaimana kondisi di Kepulauan Baduk termasuk dalam Baduk sehat keramanya oke coba dibaca dibaca Pak oke pertanyaan datang dari Yaiti Wilia Dewi dengan kondisi pandemi ini bagaimana kondisi LPD di Kabupaten Badung sebagai Kabupaten tempat LPD yang banyak masuk kategori sehat karena banyak LPD di luar Badung terutama yang anggotanya terdampak beramai-ramai mengambil sedit di LPD membuat LPD terjebak dalam konsep menyamu beraya yang menyebabkan LPD kekurangan dana bagaimana repasa kelola LPD yang mengalami kondisi ini termasuk untuk menggerakkan kembali perekonomian desa adat Ya Yaiti Wilia Dewi sekali lagi COVID memberi pelajaran bahwa segala sesuatunya harus terukur maka yang harus dilakukan oleh LPD saat ini adalah kalau saya jadi ya katakanlah saya jadi pimpinan daerah gitu ya mungkin dari ini saya dapat suara 288 suara kalau saya calon sekolah daerah ini jadi saya perintahkan bukan saya perintahkan saya himbaw LPD untuk membuat analisis fundamental secara jujur berapa sih kemampuan LPD saat ini ya berapa sih kemampuan LPD saat ini jadi analisis kalau tidak ada analisis fundamental maka kita tidak akan bisa mengambil keputusan tentang konsep menyamu beraya itu kita harus letakkan pada esensi yang berbeda menurut saya Bu Yati jadi dengan COVID ini seperti tadi siapa tadi yang pertama itu ya siapa namanya siapa masyarakat itu dianggap katakan kita belajar banyak dari COVID jadi COVID itu memberi pelajaran yang begitu luas jadi konsep menyamu beraya itu harus diletakkan pada posisi aslinya nah kalau kita bicara LPD sudah selayaknya nanti ke depan kita bicara bisnis deh kita tidak tabu kok bicara bisnis apa ada yang salah dengan bisnis kalau dalam kondisi seperti ini saya jadi teringat dengan pepatahnya Deng Xiaoping Deng Xiaoping itu adalah pemimpin besar Cina yang mendobrak cara-cara lama yang dilakukan Cina sehingga Cina sekarang menjadi negara yang super power itu beliau mengatakan bahwa saya tidak peduli warna kucing yang penting bisa menangkap tikus kalau dalam kondisi saat ini saya juga tidak peduli warna kucing yang penting bisa menangkap tikus saya tidak peduli siapapun yang asalkan saya tidak melanggar hukum ya saya melakukan webinar saat ini saya tidak peduli meskipun saya lelah yang penting saya happy karena saya senang berbagi senang berdiskusi apalagi masalah LPD yang penting saya happy jadi saya kira itu jadi konsep menyamu beraya itu harus diletakkan pada apanan yang berbeda pada ruang yang berbeda sehingga dengan demikian kita kembali ke konsep naturalnya mencetamu menyamu beraya tentang bisnis saya kira kita harus lugas ya Pak Dewo Pak Dewo selaku moderator kata kuncinya adalah ke depan LPD harus lugas jadikan sebagai bisnis ya jangan bisnis kalau memang adaptasi dengan aturan pemerintah pusat ya kita adaptasi saja tapi kita harus perkuat semordaya manusianya nah COVID ini memberi pelajaran yang sangat telat bagi kita semua bagi LPD khususnya karena LPD safe regulatory diatur oleh demikian sendiri kita mengenal konsep catur guru ya guru pemerintah guru WCC ya 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 guru WCC ya jadi kita harus harus hormat pada pemerintah jadi konsep catur guru itu juga harus kita letakkan sebagai fondasi ketika kita apa memodelkan tata kelola LPD saya kira itu oke baik untuk nanya berikutnya datang dari ini mahasiswa Tansi mas menurut bapak faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebangkrutan LPD selain korupsi padahal keuangan di dalamnya sudah dikelola secara signifikan apakah terdapat aspek lain yang menyebut silahkan kalau kalau ya kalau yang menyebabkan kebangkrutan itu yang menjadi modus itu kan fraud kecurangan tapi yang bisa menyebabkan bangkrut itu juga inefisiensi ketidak efisienan ya ketidak efisienan jadi biaya yang mestinya tidak keluar dikeluarkan gitu ya maka itu saya mengusulkan LPD supaya supaya sepenuhnya mengimplementasikan accrual basis karena dengan accrual basis kita bisa memprediksi potensi arus kas di masa yang kedatang kita bisa memprediksi apa piutang yang tidak tertageh kita bisa memprediksi liability atau kewajiban bersarat kemudian faktor-faktor kontingensi faktor-faktor bersarat yang mempengaruhi laporan LPD lanjut silahkan silahkan Pak Deum baik untuk penanyaan berikutnya dari Mikade Ori Apriyani jadi saya ingin bertanya bagi LPD penyikap nasabah yang ingin menunjam di LPD sebagai contoh untuk modal usaha dalam situasi secara terutama bagi nasabah yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 silahkan ini yang yang sudah minjam ya yang sudah minjam atau belum minjam yang ingin meminjam tapi yang belum ya sudah saya temukan ya santai aja Pak ini webinar yang sangat mengalir yang sangat cair karena moderatornya punya wise ini ya punya taksu moderatornya ini ya punya wise senyumnya yang eh moderatornya kok kayak Jamal Nirdat gitu loh ya kayak Jamal Nirdat dari jauh kayak Jamal Nirdat oke saya ingin bertanya oke menyikapi nasabah yang ingin ya saya tidak tahu apada ada LPG yang mengeluarkan kredit ya tapi kalau ada LPG yang mengeluarkan kredit artinya atas dasar analisis fundamental kemudian bisa mengeluarkan kredit usahakan adalah kredit untuk sembako untuk kebutuhan primer ya ya untuk kebutuhan primer jangan untuk kebutuhan sekunder untuk usaha jangan deh karena kita usahanya pasti akan berkaitan langsung dengan pariwisata ya pasti akan ke pariwisata larinya ya jadi jangan deh untuk pariwisata apaan untuk usaha untuk yang terutama adalah untuk penyelamatan apa menyambung nyawa ini untuk penghidupan gitu loh ya untuk penghidupan ya supaya kita tidak kelaparan gitu ya jadi kalau dalam konteks itu ya ini saya mau katakan pada Rory pada Rory kalau LPD menyalurkan kredit sekarang untuk ketahanan pangan untuk dalam konsep ketahanan pangan dalam konteks ketahanan pangan maka LPD itu berubah fungsi menjadi lumung pangan gitu loh itu yang saya maksud bukan lumung pangan itu dalam arti lumung yang sebenarnya begitu ya ya Pak Dewo silahkan Pak Dewo selanjutnya baik Sob penanyaan berikutnya dari Anggia Agustina apakah dana cadangan bisa digunakan sebagai dana sanggap darurat COVID-19 oh iya sangat bisa Anggia bagus ini pertanyaannya ya kalau ada kalau punya dana cadangan ya sangat titik itulah pentingnya kita ada sedana cadangan harus dibentuk dana cadangan dana cadangan tetapi gini ya saya memang mengatakan tadi accrual accrual basis itu bisa dilaksanakan kalau kreditnya semua performing loan kalau kreditnya semua lancar tapi kalau kreditnya ada yang non performing loan ada yang tidak lancar ada yang macet maka dia harus berubah dari accrual basis ke cash basis untuk item-item tertentu untuk nasabah-nasabah tertentu saja ya kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Sudar Sudi Ars sana LPD LPD dari LPD apakah legalasi hukum pemberian kredit perlu dipasang hak tanggungan atau berdasarkan awal yang perayaman disifakati saya kira kan kalau produk tradisional kan berarem tapi kalau sudah menjadi hak tanggungan sudah wilayahnya ke hukum perdata ya silahkan masing-masing LPD punya kebijakan sendiri ya apakah di dalam peraram supaya diperkuat apa untuk memasang hak tanggungan ya silahkan saja supaya lebih kuat saya tidak punya jawaban yang pasti untuk ini ya karena kalau konsepnya itu fior tradisional mestinya tidak ada fior itu asli ya fior tradisional fior indigenous village desa adat asli adat asli jadi sebetulnya istilah tabung deposito juga tidak ada istilah kredit juga tidak ada kemudian semuanya berdasarkan kesepakatan tidak ada matrei jadi tidak ada hukum positif disitu yang ada adalah kesepakatan jadi hanya pesingkraman saja itu baru bisa bisa kita apa namanya menerapkan awal-awal peraram yang disepakati jadi menurut saya menurut saya gitu tapi penyataan di lapangan mungkin berkata lain ya ya berkata lain sehingga perlu dipasang hak tanggungan silahkan itu sesuai dengan kesepakatan yang yang disepakati bersama oleh berbagai kepentingan eh berbagai pihak tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh adat dan yang paling penting adalah paruman parum agung desa adat atau parum agung desa pekeraman kemudian pertanyaan berikutnya dari ketua kemantri ya ketua LPD Panglat gimana LPD kami stupnya kecil hanya satu banggar satu desa adat bagaimana strategi yang mengarah pada era pasca pandemi sementara sumber daya terbatas silahkan oh ya ada kelebihannya juga kecil pak sama namanya pak pak sama namanya ketut sumantri pak pak sumantri yang saya tadi mengatakan small is beautiful kecil itu indah ya jadi kalau kecil itu lincah fleksibel nah yang harus pak lakukan sekarang adalah bedah dulu LPD nya sekarang pada kondisi pandemi ini apakah bapak punya keunangan kalau tidak punya keunangan lapor pada klien banyak suruh membedah ya jangan sampai kalau membedahnya dengan dengan kantor akuntan publik oleh kantor akuntan publik tentu saja bayar kan bayar fee kan ya mungkin bedah secara apa namanya oleh warga setempat ya jangan tapi jangan sampai menimbulkan keributan kemudian berikutnya dari Jero Karben sementong di tiang Pak Deo Jero Karben ketut Karben ini adalah bendesa adat Goang itu teman saya bendesa adat Goang itu teman saya SMA saya selalu berkomunikasi dengan beliau mohon maaf Pak Jero Karben beliau katanya sudah bukan katanya beliau kami sudah punya dana abadi di desa adat Goang wah hebat ini kita harus berkunjung desa adat Goang ini kalau punya bisa dihubungkan dengan Pak Karben bisa Pak Karben silahkan Pak bercerita baik Prof kami akan koneksikan dengan Bapak Karben mohon ditunggu Prof ini desa bendesa adat yang Niki bendesa adat Goang Niki teman sekolah ini teman sekolah tapi nasibnya berbeda beliau jadi bendesa saya jadi om kasi aku sudah terkoneksi dengan Bapak Karben Wardana selamat tiang bisa mohon ditunggu Pak Karben Pak Karben Wardana swastiastu swastiastu silahkan selamat siang Prof ya durus merahsikan dengan Pak Prof apa kabar Prof baik baik ini teman saya SMA ini ini pengusaha sekarang jadi jadi beliau hidupnya tenang nih karena badinya banyak kalau saya punya hutang banyak ini sehingga disyukur rambut saya supaya tenang silahkan Pak Juro ya saya berbagi sedikit Prof dan Ibu Bapak yang mengikuti Zoom hari ini kebetulan kami di Desa Darguang sudah memiliki dana abadi untuk kegiatan-kegiatan upacara nah kebetulan sekarang kondisi pandemi ini dana tersebut salah satunya kami gunakan untuk ketahanan pangan warga kami nah itu dan dana tersebut sekarang masih ada mudah-mudahan kalau sampai 6 bulan ke depan mudah-mudahan dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan warga kami nah itu sedikit pengalaman kami Prof Pak Juro Mendeso itu tidak boleh diambil anunya ya hanya bisa diambil pokoknya aja eh bunganya aja ya dan kami sudah sampaikan di paruman Desa Adat kalaupun kondisi mendesak prop dana abadi tersebut akan kami pakai modalnya untuk kebutuhan warga kami kalau kondisinya sangat mendesak kalau sekarang kami masih pakai bunga-bunganya saja sementara kan nah nanti kalau kondisi mendesak kalaupun itu habis untuk kebutuhan warga kami karena dana abadi tersebut terkumpul dari hasil-hasil LPD dari warga kami juga ya kami kalau sudah kondisi sulit kondisi agak susah membutuhkan pokoknya kami akan cairkan dana tersebut mudah-mudahan ini cepat berlalu biar dana abadi kami tidak habis dok maksud tiang juru-juru mendesak sani wang yang ditiang ini terlepas dari teman dulu yang kita hormati beliau sebagai sesepuh ini ya maksud tiang dalam kondisi normal yang diambil hanya bunganya kemantan dalam kondisi normal kondisi normal kami belum pernah ambil prop malah bunganya itu berbunga prop oh yang tiang maksud kita punya dobel dobel kita punya dana abadi dana abadi di level desa adat dana abadi di level LPD begini prop di LPD kami sebetulnya kan kalau secara tata kelola keuangan di LPD kan tidak bisa mengumpulkan dana abadi karena apa dana itu kan otomatis sebagai modal kerja nah sekarang dari laba-laba yang sudah dikumpulkan LPD kami sisihkan ke desa adat karena secara lembaga keuangan di LPD kan tidak bisa membuat dana abadi kecuali modal laba itu bisa dipakai untuk penambahan modal nah itu makanya dana itu dana apa namanya laba itu kami pindahkan ke desa adat dalam artian untuk dikelola oleh desa adat karena LPD itu murni untuk mengelola keuangan prop itu ya saya sependapat itu salah satunya salah duanya adalah Niki maaf Niki saya mengeluarkan ilmu saya Niki salah duanya adalah special purpose entity SBA atau bahasa indonesianya EBK entitas bertujuan usus sebenarnya saya setuju kalau itu di LPD tidak boleh tapi dibuat dalam entitas usus namanya spesial purpose entity bisa jadi dalam bentuk yayasan dan sebagainya memang agak rumen tetapi ide-ide seperti ini patut dipertimbangkan tapi kalau semua masuk desa adat ya bagus-bagus juga cuma kan ini nantikan adalah masalah yang paling utama adalah masalah akuntabilitasnya dan sebagainya tapi oke lah saya percaya dan yakin dengan kredibilitas jerukarben kita bisa bersuah wajahnya ganteng sekali ini beliau pengusaha loh ini lagi susah sekarang lagi hidup siapa yang gak susah kecuali kos plus aja gak susah karena dalam dunia buat apa susah gitu susah itu tak ada gunanya gitu ya kos plus gak susah ini jadi semua susah Pak Jero jadi semua susah jadi suatu waktu nanti kalau kondisi sudah normal emas bisa mengundang ini nih Jero Karben inilah pengusaha sekaligus bener-bener seadat saya banyak banyak menerima ilmu dari beliau saya saya sampaikan sedikit Pro kebetulan wakil rektornya itu keponaan saya Boyan Gede Wiriawan oh oh gitu WR1-nya itu keponaan kok gak disampaikan kebetulan pembicara saya itu adalah pembicaraan saya juga sebagai pengawas LPD di desa Guam Pro oh gitu ya kita sekarang COVID ini memberi pelajaran bahwa LPD harus sepenuhnya menerapkan dalam kondisi normal nanti sepenuhnya menerapkan global basis kemudian tidak mesti dibagi kalau ada kesepakatan tidak dibagi boleh-boleh saja kan itu kan kesepakatan sekali lagi set regulatory sekali lagi sekali lagi kunci dari webinar kali ini adalah set regulatory LPD kan diaturnya 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 karena kita menyesuaikan masalah LPD itu terserah kita sekarang tidak ada yang membantu iya betul makanya harus percaya kanopalo gitu loh ya percaya kanopalo kalau set regulatory nah ini yang khusus yang dosen Pak Jero Ambro Jero Jero Beneso khusus yang dosen saya menayangkan set regulatory di Facebook di Instagram Pak Wayan teliti aja itu Pak Wayan itu bagus sekali itu bisa tembus sekumpul satu gitu loh set regulatory pada saat pandemi ya coba nih coba Pak Dewo nanti saya sibuk nih sibuk jadi jadi macam-macam saya besok saya visitasi lagi ke Mataram tapi lewat daring hari ada hari ada Mataram hari buah tengah di Mataram saya hari kemis ke Mataram tapi lewat daring lewat udara gitu ya karena sibuk tadi set regulatory ini kata teman saya Pak Wayan tolong diteliti itu dia orang Banjarmasin teman saya dari Banjarmasin mudah-mudah ikut sekarang ya Pak Tri ada ya Pak Tri dari Banjarmasin tamatan Sydney tamatan Australia Sydney S3-nya PSD-nya Pak Wayan itu kalau di 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 itu bisa skupus kisah itu loh itu karena set regulatory itu jarang ada mengatur dirinya sendiri yang sekarang setiap saat berkoordinasi untuk penanganan LPD mungkin ya mungkin seminggu itu bisa 2-3 kali karena perkemaannya terus kita update kan karena sekarang terkendala debitur-debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya setiap saat kita berkoordinasi dengan pengawas dan kepala LPD agar LPD kita tetap bertahan sekarang kita udah mulai melakukan efisiensi segala bidang baik itu biaya-biaya jam buka kita juga mulai kasih gitu efisiensi agak berat kalau sampai 6 bulan seperti ini saya gak tahu juga seperti apa kita menyesuaikan permasalahan LPD kalau sampai 6 bulan sekarang ini sekarang kita sudah susah payah ini mendekati debitur dan kita pun gak bisa sekarang gak bisa marah-marah seperti dulu kalau dulu kita kan bisa marah kepada debitur sekarang gak bisa malah debitur yang sekarang tidak bisa bayar kredit kita dekati dengan personal kekeluargaan kita support agar mereka kuat menghadapi cobaan sekarang beda sekarang penanganan ke debitur sekarang gak bisa sekarang orang-orang sudah stress sudah susah digertak lagi nanti bisa sakit orangnya sekarang malah kita sekarang ada treatment khusus debitur yang macet saya sudah suruh di Karyano LPD mendekati minimal kalau kasih oleh-oleh kalau pas datang jangan sekarang marah-marah lagi minimal bawain camilan nah itu sekarang treatment kita ke debitur yang lagi bermasalah ya saat pandemi ini tidak ada teori teorinya cuma dua double S satu suasana hati dua semako itu saja dua S artinya LPD jangan marah-marah ke sana itu merusak suasana hati itu menurunkan imun itu maksud saya benar-benar sekarang malah kita harus men-support nah sabah-sabah yang macet pun kita harus support dengan lapang dada jadi contoh ini ada benesu ada goang ini menjadi psikolog sekaligus dokter sekaligus balian sekaligus sekaligus benesu sekaligus pengusaha saya kira cukup Pak selamat sukses terus rajang-rajang rayu-rayu santai-santi om lanjut Pak Debo berikutnya komang yoga abadi apa perbedaan LPD yang sekarang dengan LPD yang dulu sehingga Bapak bilang tadu supah mengurus LPD yang sekarang silahkan Pak ya saya saya harus apa saya jujur berkata ya atau kayak lagu katakanlah yang sejujurnya gitu ya apa saya harus begitu atau saya harus saya harus berpura-pura silahkan apa perbedaan LPD yang sekarang dengan LPD yang dulu sehingga Bapak tadi bilang susah mengurus LPD yang sekarang gitu ya ya memang susah ya memang susah kalau dalam kondisi kondisi pandemi ini ya dalam kondisi pandemi ini nah dalam kondisi normal itu juga susah kalau tata kelolanya tidak jalan itu saja jawaban saya jadi kalau tata kelolanya tidak jalan ya kemudian apa namanya laporan keuangan tidak kredibel tidak bisa dipercaya itu ya saya tidak mengatakan bahwa LPD yang sekarang mungkin karena kompleksitas usahanya semakin meningkat maka controllingnya juga scope of controlnya ruang lingkup pengawasnya juga semakin luas nah ketika scope of controlnya itu semakin luas maka diperlukan tidak hanya kompetensi tetapi juga diperlukan fokus untuk mengawasi LPD maka itu saya saya cenderung ketika LPD itu sudah menjadi besar maka badan pengawasnya adalah badan pengawas yang full time gitu ya yang full time yang tidak perlu waktu gitu ya untuk mengawasi LPD dan laporannya harus setiap minggu barangkali kepada pada kramo ya kepada kramo transparansinya tetapi kita juga seti hati zaman dalam zaman sekarang jangan sampai adat atau nilai-nilai adat itu jangan sampai melanggar hak asasi manusia ya jadi jangan orang diumumkan itu juga menurut saya sih menurut saya ya mohon maaf ini kalau salah ya mohon dimaafkan itu mempermalukan orang itu juga tidak baik gitu ya jadi itu nanti kan berat juga ininya konsekuensinya karena itu menyangkut asasi orang saya kira itu ya sudah sudah selesai ya Pak Dewo masih ada pertanyaan untuk penanyaan berikutnya dari IGD Cahyadi Putra saya tertarik mengungkapkan bahwa modal sosial yang ada pada LPD terkadang justru menurunkan kinerja LPD misalnya dalam pemberian kredit terkadang kedekatan personal membuat kriteria-kriteria pemberian kredit tidak ditamakan sehingga sering berdampak pada gagal bayar silahkan ya betul jadi kontraproduktif tapi dalam kondisi normal bisa jadi kontraproduktif tapi dalam kondisi sekarang yang luar biasa modal sosial itu justru menjadi penguat sebetulnya gitu ya justru menjadi penguat ya menjadi penguat karena kata kuncinya dalam kondisi yang luar biasa ini adalah kita saling memahami bahwa keadaan sekarang saling mengerti keadaan sekarang gitu ya dalam kondisi normal saya kira business is usually ya business is usually artinya bahwa jangan sampai kedekatan itu melanggar profesionalisme ya modal sosial itu jangan diartikan kedekatan itu kedekatan yang menghasilkan sesuatu yang negatif atau menghasilkan kolusi ya kolusi persekongkolan jahat itu itu bukan modal sosial namanya ya modal sosial itu yang dimaksud di sini adalah modal sosial yang kongruen dengan kemajuan LPD yang searah dan sebangun dengan kemajuan LPD saya kira itu kemudian berikutnya karena ini waktu sudah menunjukkan pukul berarti saya bicara ini sekitar 3 jam ya saya bicara ya 2 jam 2 jam ya 2 jam nah ini dari Mbak Lisa halo Mbak Lisa apa kabar bagaimana Bang Arief ini ya jadi Mbak Lisa ini adalah istrinya teman saya ini jadi beliau dosen di di apa ya STA apa ya lupa saya apa langkah-langkah efisiensi dilakukan oleh FD terkait penergi grade pada nasabahnya mengingat pada masa pandemi banyak sekali nasabah yang stagnan sehingga tidak mampu membayar kewajibannya saya kira itu banyak pilihan tadi ya Mbak Lisa banyak pilihan keringanan bunga kemudian relaksasi kemudian penundaan pembayaran bunga dan pokok seperti yang dilakukan oleh perbankan misalnya kur misalnya kur dan sebagainya saya kira banyak pilihan-pilihan tetapi pilihan-pilihan itu sangat tergantung dari analisis fundamental dulu di analisis fundamental dulu baru kita memilih baru kita memilih apa namanya memilih pilihan-pilihan yang telah disediakan oleh teori misalnya misalnya tadi dicontohkan ada modifikasi persaratan modifikasi persaratan juga salah satu cara untuk menyehatkan kredit tergantung dari analisis fundamentalnya ya tetapi sekali lagi apapun usaha yang dilakukan alatide itu adalah kita apresiasi karena seperti yang disampaikan oleh Jereben Deso Goang kondisi saat ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya saya kira itu Bu Lisa salam dari Bali salam dari keluarga kami untuk keluarga di Medan di Medan sekarang pukul 2 di Medan biasanya kalau kita di Bali sudah ayam sudah tidur di Medan orang masih bermain bola di Bali ayam sudah tidur jadi artinya perbedaan waktunya saya pernah punya pengalaman seperti itu saya berkunjung ke Medan saya telepon di Bali anak saya masih main bola ternyata ya Pak Dewe berikutnya ada mungkin mungkin ada lagi penanyaan berikutnya dari Ayu Putu Lilik Handayani kalau LPD harus ikut aturan pemerintah konsep kator guru harusnya LPD punya NPWP sebagai pencek pajak membayar pajak penghasilan mohon tanggapannya saya ini tidak dalam posisi menyetujui atau tidak ya tidak menyetujui atau tidak saya dalam posisi silahkan kata kuncinya kan adaptasi adaptasi itu silahkan bagaimana bentuk adaptasinya supaya jangan LPD itu nasibnya kayak dinosaurus gitu ya artinya begini kalau LPD itu masuk dalam sistem keuangan pemerintah ada kelebihannya kelebihannya adalah bisa jadi LPD mendapatkan dana stimulus seperti yang diberikan oleh UMKM saat ini atau oleh LKM saat ini bisa jadi LPD tapi saya tidak yakin apakah LPD akan diberikan dana stimulus oleh pemerintah pusat karena LPD tidak masuk dalam sistem perbankan sistem keuangan sistem lembaga keuangan secara nasional soal pajak ya nanti itu silahkan nanti didiskusikan ini pertanyaan yang bagus sekali ini dari Mohon izin Bu Ayu pertanyaan yang sangat kritis silahkan nanti didiskusikan nanti pada periode normal pada saat adaptasi itu bagaimana adaptasi bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan oleh LPD tanpa meninggalkan nilai-nilai kearipan lokalnya kemudian ada Ido Bagus BC yang Ido Bagus ya Widi Aksiano Ido Bagus Widi Aksiano adalah bagaimana strateginya strateginya yang saya pilih adalah strategi bertahan ya bertahan bertahan untuk menang seperti strateginya kalau Pak Bagus suka bola enggak seperti strateginya Jose Mourinho pelatih Tottenham Oxford sekarang dulu pelatih Real Madrid dia itu adalah pelatih yang sering menggunakan strategi parkir bus strategi bertahan tapi sekali waktu menyerang ya bertahan untuk menang menang melawan apa menang melawan kesulitan jadi bagaimana caranya bertahan sekarang bagaimana caranya bertahan ya bertahannya adalah kita harus buka-bukaan di forum kita harus buka-bukaan di forum bagaimana ini ya buka-bukaan kalau saya sebagai nasabah ya sudah merupakan risiko kalau misalnya bla 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 ya saya harus terima gitu loh jadi saya harus terima gitu jadi kita harus analisis dulu sekali lagi saya sangat tertarik dengan satu set regulatory yang kedua adalah analisis fundamental kita harus analisis fundamental dulu LVD-nya sebenarnya analisis fundamental dan analisis SWAT sebenarnya kelemahan dan kekurangan kita apa sih gitu loh kemudian kalau analisis fundamental kita kan menyangkut jilai nominal berapa sih bumper kita gitu ya oke terus habis ya silahkan masih ada dari pertanyaan saya ada oh iya ini pertanyaan Bu Lupi bagus tapi saya kira KD Apriada juga bertanya ini apa tanya beliau ada pertanyaan Pak KD Apriada ada kok apa itu pertanyaannya pertanyaan dari KD Apriada di LPD desa saya masih mempunyai masalah klasik seperti recruitment staff ini staff adalah data dari masing-masing banjar lingkungan LPD anak muda sangat sulit masuk membangun LPD apakah di LPD desa lain sama silahkan Pak itu tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing desa kelepatru jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang disampaikan oleh KD Apriada sebagai konsekuensi dari set regulatory itu jadi pengawasan itu sangat penting tata kola itu sangat penting dan nampaknya aspek pengawasan itu sangat penting Pak Jero Bendeso Guang kalau masih online saya ditugaskan menjadi klien Sabo Deso tapi dalam perda mengenai desa adat disebutkan Sabo Deso itu tugasnya adalah memberikan pertimbangan tidak ada kata pengawasan desa adat yang sudah maju membentuk badan usaha penduruan desa adat itu kan ada unsur hartanya ada unsur uangnya kalau tidak diawasi apa sih bagaimana kan ada teori teringgal afraud ada kesempatan ya ada kesempatan ya artinya hati-hati dengan kesempatan itu jadi apa namanya kesempatan itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang bertidak bertanggung jawab kemudian pertanyaan dari Bu Lepuy saya setuju tapi ini siapa yang berwenang ya siapa yang berwenang ya kalau prarem ini prarem apa dicatat tanah selaporan keuangan memasukkan prarem hasil prarem dimasukkan dalam catatan selaporan keuangan saya kira bagus ya jadi jadi menjadi Bu Lepuy laporan keuangan LPD menjadi full disclosure ya saya saya akan tampung ini apa namanya usulan Bu Lepuy bahwa hasil prarem itu dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan C-A-L-K L-K ya catatan atas kemudian Pak Turgiri untuk dana abadi apakah siapa yang berkewajin membentuk desa adat atau LPD itu sendiri kalau semakin banyak ada dana abadi kan semakin bagus kan LPD membentuk dana abadi desa adat membentuk dana abadi ya semakin bagus apakah ada yang salah tidak kan justru dana abadi itu justru dana abadi itu adalah bumper bagi perusahaan ya bumper bagi perusahaan itu insuran bagi perusahaan saya kira apa namanya itu kreativitas masing-masing lah asalkan bisa dipertanggungjawabkan kalau usulan saya tadi kalau di luar negeri itu biasanya dia membentuk namanya spesial purpose entity atau EBKK entitas bertujuan usus itu tidak masuk dalam laporan KUH LPD itu ada di dibentuk entitas usus untuk menampung dana-dana itu tapi persoalan ketika terjadi kasus Enron itu bermula masalahnya dari SBE ini SBE yang tidak ada tanggungjawabnya atau SBE ini mempunyai hubungan istimewa terhadap pihak yang mengaudit SBE ini mempunyai hubungan istimewa terhadap desa ada terhadap LPD itu faktor pengawalan saja jadi kreativitas masing-masing lah kreativitas masing-masing saya kira ini sebetulnya lagu lama saja tapi mari kita belajar dari COVID ini kalau dana abadi itu sangat penting bagi kita untuk bumper kita untuk ketahanan tangan kita oke KDA Friado ini masih ya oh iya saya masih punya masalah klasik seperti STAFS adalah jatah masing-masing lingkungan yang benar-benar oke saya kira kalau di LPD Pecatu ini Pak Tugiri masih on mudah-mudahan masih on beliau kita menggunakan tenaga apa namanya yang ngetes itu kita gunakan di sekolah gitu loh jadi tidak harus jatah-jatahan setiap banyak punya jatah sekian saya pernah jadi ketua tim seleksi yang menyeleksi itu kita hanya timnya saja kita hanya tim seleksi saja yang menyeleksi itu adalah psikolog kemudian kompetensi dasarnya ada dari kompetensi dasarnya ada masing-masing itu ada bidang-bidangnya jadi sudah saatnya kita menggunakan cara-cara yang profesional kalau begini terus kapan majunya ya kalau begini terus kapan majunya kemudian LPD juga bersaing dengan lembaga-lembaga lain seperti sekarang yang sekarang lagi marah adalah financial technology Pintex ya Pintex kemudian Pintex juga dibuat oleh bank-bank besar ya kemudian ada saingan lagi kooperasi dan sebagainya kompetitor tetapi di ukuran desa nanya kompetitor berkompetisi secara sehat saya kira itu ya udah cukup ya masih ada pertanyaan kok lagi dua penanya oke saya kira cukup lagi dua aja ya karena saya ada rapat lagi jam 3 udah lewat ini oke baik kok dari menengah Juli Ase hmm harapan saya kedepannya LPD mempunyai semacam lembaga penjamin seperti LPS sehingga dana masyarakat lebih terjamin keamanannya selanjutnya agak tingkat hubungan kreditnya lebih renah dari bank lainnya seperti LPD Bali kedua hal ini membuat saya membuat saya belum optimal memanfaatkan LPD Pak Nengah Pak Nengah ini kalau boleh saya buka itu adalah mantan mahasiswa saya mantan dindingan saya tapi sekarang sudah menjadi kolega Pak Nengah boleh kita sambung Pak Nengah oke baik mohon ditunggu kami akan konektikan untuk berinteraksi dengan Bapak Nengah Juli Ase selamat siang Bapak Nengah Juli Ase selamat siang eh om sasih astu selamat siang selamat siang dan Bapak peserta seminar semuanya oke jurus Pak Nengah langsung berinteraksi dengan Prof Swartana jurus wah Pak Nengah serem ini ada di rumah sakit Pak Nengah oke Prof masih di rumah sakit belum pulang beliau di kepala bagian sekarang ya kabak di rumah sakit Tabanan Pak Dewo di Tabanan Pak Dewo di Tabanan ya betul Prof dari Tabanan dari dari Kramitan ya saya Kediri Kediri ya sama kecamatannya sama ya silahkan Pak Nengah silahkan Pak Nengah jurus Pak Nengah jurus terima kasih banyak Prof tadi sudah banyak menyampaikan hal-hal yang sekiranya nanti dapat memajukan LPD di Bali saya juga sebenarnya sangat tertarik dan mendukung keberadaan LPD ya seperti kita ketahui bahwa keberadaannya sangat juga membantu masyarakat di desa adat masing-masing seperti yang tadi juga ada penanya dari teman saya dari LPD Bedo disanalah keberadaan saya saya masuk di desa adat Bedo dan LPD Bedo cukup mempunyai profit sehingga dalam hitungan kisaran satu semester itu kita juga masing-masing banyak adat mendapatkan semacam dividen begitu jadi keberadaan LPD memang di Bali ini saya kira memang perlu dipertahankan dan kedepannya kiranya dapat kita usulkan berupa ada semacam perda untuk menaungi dana-dana yang disimpan di LPD tersebut karena juga tidak sedikit LPD yang bangkrut dan dana masyarakat itu tidak kembali itu yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya karena di perbankan lainnya ada lembaga penjaminnya juga harapan kami karena begitu banyaknya fintech dan lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam apa namanya mudah dalam kita melakukan pinjaman itu juga harus menjadi pemicu LPD juga harus memanparkan teknologi sehingga kedepannya tidak kalah bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan seperti fintech tersebut terima kasih Prof intinya harus profesional suka atau tidak suka profesional rata kelolanya harus jelas kemudian harus ada pihak ketiga yang mengawasi LPD kalau dia tidak masuk dalam sistem keuangan lembaga keuangan nasional harus ada semacam OJK-nya LPD tapi OJK-nya orang-orang yang qualified orang-orang yang qualified yang berjiwa independen dan tidak ada konflik konflik tidak ada interes pribadi di situ ini saya perlu tekankan supaya LPD tetap ajak jadi kata kuncinya adaptasi kemudian profesional kemudian kalau regulatorinya dibuka apakah regulatorinya akan langsung diawasi oleh sebetulnya sudah ada sebetulnya siswa dana cuma level pengawasannya mungkin perlu ditingkatkan oke saya kira itu Pak Nengah berikutnya terima kasih Pak Nengah terima kasih Pak Sandi santi-santi rendah dari suku bunga pasaran caranya menekan cost supaya overheadnya lebih rendah yang terakhir Rani Rani dari Jakarta Rani ini juga ini pas ini Juliasel bimbingan saya Rani juga bimbingan saya tapi oke terlepas di soal itu Pak Juliasel sudah kolega saya Rani juga dosen sekarang kolega saya pertanyaannya bagus ya apa oke saya kira saya hanya bisa memberikan jawaban kita sekali lagi pada saat bagaimana LPD di masa pandemi ini untuk bertahan kita harus melakukan efisiensi itu pasti kita harus melakukan efisiensi karena set regulatory LPD tidak bisa meminta dana APBN barangkali kalau APBD bisa saja kalau APBD bisa saja kemungkinan bisa tapi APBN saya tidak tahu apakah bisa mudah-mudahan bisa APBN artinya stimulus APBN untuk UMKM mudah-mudahan bisa Rani dari Jakarta dari Rani kemudian saya mau bertanya juga di saat pandemi sekarang ini banyak bank yang sangat susah mencari memberi pinjaman oke karena bank kan menjaga likuiditasnya menjaga kesehatannya Rani perlu saya jelaskan bahwa resesi ekonomi itu biasanya bermula dari krisis keuangan jadi dijaga betul Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani supaya tidak terjadi krisis keuangan kalau krisis keuangan kalau lembaga keuangan bisa dijaga maka krisis itu tidak parah seperti yang dibayangkan jadi kita termasuk negara yang menurut Morgan Stanley yang mudah-mudahan recovery-nya lebih cepat dari negara lain dengan penguatan pasar domestik termasuk LPD juga LPD saya kira saat ini mungkin dianalisis dulu ada fundamentalnya dulu bagaimana hasil dari analisis baru kelihatan apakah berani mengeluarkan kredit kalaupun bisa mengeluarkan kredit hanya untuk ketahanan tangan saya kira itu Pak Deo sudah berakhir ya pertanyaannya sudah berakhir Pak Deo sudah berakhir ya Semua pertanyaan sudah terjawab Oke kalau sudah Pak Deo mohon izin mungkin saya harus mengundang Bu Emma dari beliau kebetulan kerja di kementerian desa silakan Bu Emma mungkin ada hal-hal yang penting buat kita di Bali ini silakan kami akan coba koneksikan untuk bisa berinteraksi dengan Bu Emma mohon selamat sore Ibu Emma selamat sore Ibu Emma selamat siang dan Bapak Ibu sekalian silakan langsung berinteraksi dengan mana sumber menarik sekali saya mendengarkan terkait tentang LPD ini ya kebetulan memang kami dari peneliti Puslitbang Kementerian Desa pernah sempat berkunjung ke Bali ke Provinsi Bali tepatnya di Desa Kutuh jadi kami mendapatkan pengetahuan terkait BUMDA BUMDES dan LPD kemudian tadi juga ada pertanyaan yang menarik ya Bagaimana sinergi antara LPD dengan BUMDES apakah itu bisa seperti itu jadi kalau saya bisa memberi suatu apresiasi kepada Bali sebetulnya Bali adalah provinsi yang sangat beruntung karena dibandingkan desa-desa lain desa di provinsi Bali ini memiliki dua motor penggerak yang bisa saya bilang seperti itu jadi kalau di desa lain hanya satu roda istilahnya BUMDES kalau di desa Bali itu ada BUMDA dan BUMDES dimana LPD adanya di BUMDA kalau yang saya lihat waktu di Desa Putu jadi ada dua roda yang bergerak seharusnya desa-desa di Provinsi Bali itu memang lebih maju dibandingkan desa-desa yang lainnya karena memiliki dua motor penggerak yang luar biasa jadi jadi seperti seperti tadi Propoyan bilang juga saya setuju sebetulnya adanya beberapa lembaga itu sangat baik untuk desa ketika mereka semua sinerginya dengan bagus seperti itu jadi apalagi kalau bisa sampai empat roda itu akan bisa menjadi sebuah mobil yang kecepatannya luar biasa seperti itu kemudian kalau tadi bisa diberikan contoh sinerginya antara LPD dengan BUMDES jadi kebetulan memang saya tiga tahun ini concern penelitian di BUMDES terkait BUMDES jadi bisa di LPD itu berada di hulur dan BUMDES itu berada di hilir jadi ketika BUMDES itu contoh untuk desa pertanian ketika LPD itu memberikan perkreditan kepada para petani untuk menanam apa namanya bertani seperti itu ya untuk bertani untuk memproduksi pertaniannya ketika nanti adanya hasil itu bisa dibeli oleh BUMDES yang nantinya BUMDES bisa menjadi tadi yang dibilang Prof. Wayan juga saya bilang kenapa LPD disebut lumbung pangan dalam tanda kutip jadi saya bilang bahwa LPD itu bisa mendukung lumbung pangan yang tidak secara langsung tetapi itu sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa berkolaborasi dengan BUMDES jadi BUMDES bisa membeli hasil pertanian yang nantinya BUMDES bisa namanya mengelola hasil tersebut untuk disebabkan masyarakat jadi kalau saya bilang ketika LPD dan BUMDES itu bersatu mereka sama-sama kuat di modal sosial modal mereka adalah modal sosial dan tujuannya sama-sama adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa jadi saya sangat apresiasi untuk desa di Bali karena memiliki dua roda penggerak yang ekonominya itu bisa seharusnya lebih maju dan pada saat masa pandemi ini keduanya memang merasakan dampak dari adanya pandemi jadi kalau saya bilang mereka bersaudara antara LPD dan BUMDES kenapa tidak duduk bersama saling menanyakan kondisi kalian itu sakit apa kondisi BUMDES sakit apa kemudian kita mau ngelakuin apa sih supaya kita sehat desa kita juga tetap sehat itu yang harusnya dilakukan jadi tidak ada saling bersaing saya waktu melihat desaku itu memang sudah ada pembagian sendiri sih antara LPD mereka melakukan di mana BUMDES nya usaha apa dan BUMDES nya juga usaha apa dan itu ternyata menjadi satu sinkronisasi yang saya pikir sangat baik karena pada saat kami datang di desa tersebut ternyata dinyatakan kemiskinan 0% jadi kita waktu itu para peneliti Kemen Desa salut banget sih ketika harus datang berkunjung ke desa putu tersebut jadi mungkin sekian Prok dan luar biasa Prok semoga sukses selalu kemudian untuk UNMAS juga terima kasih atas penyelenggaraan acaranya mudah-mudahan kedepannya bisa banyak acara-acara yang lebih kita jadinya bisa terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baik terima kasih terima kasih Bu Emma tetap orang Bu Emma ya sama-sama mudah-mudahan segera normal bisa ke Pecatu ya bisa ke Kutuh Pecatu ya saya juga pengen sekali ke Provinsi Bali lagi ya ini Bu Emma adalah penelitiannya banyak di BUMDES ya kalau di Bali beliau pasti akan liti LPD pasti ya karena beliau di Jakarta tidak ada LPD ya nggak bisa dituliti LPD-nya di Jakarta nggak ada di mana di luar Bali jadi beliau pernyataan beliau sangat objektif ya jadi mari kita cermati bersama bahwa ada hulu ada hilir yang mana hulu mana hilirnya ya sudah jelas karena beliau tentang keberadaan BUMDES dan keberadaan LPD jangan sampai menjadi rivalitas tetapi menjadi sinergi kekuatan katanya beliau sangat luar biasa ini colong doktor loh colong PSD jadi amin amin saya mau jadi promotornya minimal promotornya minimal penguji eksternalnya saya sudah dorong-dorong beliau jadi apa namanya kalau BUMDES dan LPD itu ibaratkan gojek jadinya sekarang ya nanti kita mau jadi mobil Grand Prix mobil F1 4 roda katanya menurut beliau kalau 4 roda menggerakkan desa itu luar biasa 2 roda saja sudah luar biasa apalagi 4 roda kalau soal pandemi ini kita sebuah merasakan ya dalam pandemi ini ada istilah no theory no choice tidak ada teori tidak ada pilihan selain kita bertahan selain kita bertahan tetapi webinar ini menghasilkan banyak hal terima kasih Bu Ema atas kehadirannya sampai selesai acara ini di tengah kesibukan beliau di Kemendes ya sekarang apa namanya lagi sibuk-sibuknya mungkin untuk ini bu ya refocusing ya refocusing dana dana desa ke COVID dana desa untuk penjagaan COVID saya kira itu saya tidak akan ulas lagi jawaban saya adalah jadi Bu Ema itu mempertegas apa yang telah saya sampaikan tadi jadi kalau biasanya kalau dari luar biasanya yang mempertegas biasanya lebih dipercaya Bu Ema di kampungnya tapi lakunya di luar kampung gitu Bu lakunya di luar kampung kalau saya laku di Jakarta makanya Bu Ema sampai terakhir beliau on sampai terakhir beliau jadi terima kasih banyak Bu Ema atas kontribusinya karena jawaban sudah saya sampaikan mungkin banyak yang tidak puas itu hal yang lumrah hal yang wajar tapi saya mengapresiasi webinar ini luar biasa menurut saya interaksi kayak stasiun TV stasiun TV stasiun berbayar luar biasa ada interaksi jadi anchornya bagus Fadewo Fadewo di Indiana anchornya dan saya adalah ini modelnya kalau ini kayaknya saya cocok di ILC ya Indonesia Layer Club ini kalau potongan rambut saya ini sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian terakhir saya mengaturkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ada hal-hal yang apa namanya menyinggung perasaan Pak Ibu sekalian sekali lagi saya mohon maaf mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam purung yang berbeda ya saya aturkan Pramu Santi Om Santi 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 Om kembalikan ke Pak Oleh Rator terima kasih terima kasih Saya ingin mengarahkan bagian lainnya dari manusia dan manusia Semua hal yang berbeda Sebagai penutup dari sini, saya akan membahas pada hari ini IJD di masa binormal Jadi pada masa pandemi, IJD harus memiliki beberapa hal Pertama, saya ingin mengarahkan kondisi yang sifatnya luar biasa Kemudian, kita melakukan analisis tentang kondisi yang terharus Jadi, harusnya sudah mendasarkan kondisi yang terhadap kondisi Kemudian, kita akan melakukan kondisi yang tidak menarik Dan Anda ingin mengarahkan bahwa Ada posisi ini Kemudian, Room organisasi dalam organisasi tanpa makhluk, kemudian adanya kelihatan di dalam dan kita ketahan pandemi kemudian restripsi kita pada hari ini berkandung kita kembali ke pendidikan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof atas ilmu yang telah diberikan kepada Bapak Prof jika memiliki kepentingan lain dapat dipersilahkan meninggalkan room meeting sekian rangkaian kegiatan webinar hari ini kepada Bapak Ibu peserta webinar kami persilahkan untuk mengisi absensi pada link yang kami sertakan di menu chat untuk mempermudah pembagian sertifikat informasi lebih lanjut akan kami informasikan pada WA Group terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami ulangi untuk absensi sudah ada di menu chat dan kepada peserta yang sudah mengisi absensi dapat dipersilahkan meninjalkan room meeting terima kasih 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 terima kasih